. Dong, tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Raja dan kedua orang lainnya saling memandang. Siapa yang akan datang mencari mereka di tengah malam? Sang Raja melambaikan tangannya dan penghalang kedap suara itu pun menghilang. Mereka bertiga menyesuaikan emosi mereka dan bersandar di tempat duduk mereka. Siapa ini? Sang Raja bertanya. Tuan, ini saya. Suara yang familiar terdengar, itu adalah Pak Tua Wu. Apa yang dilakukan benda tua ini di tengah malam begini? Dewa Surgawiji mengangkat alisnya. Siapa tahu? Sang Raja mengangkat bahu. Haruskah aku pergi sebentar? Ji Yunhai bertanya diam-diam. Mengapa saya harus pergi? Sang Raja mencibir dan berkata, masuklah. Pintunya terbuka dan seorang lelaki tua berambut merah bergegas masuk. Siapa lagi kalau bukan Old Wu? Melihat Ji Yunhai juga ada di sana, Pak Tua Wu tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia berkata sambil tersenyum, Kakak Yunhai juga ada di sini. Iya. Saya melaporkan beberapa urusan klan ke Big Brother. Ji Yunhai mengangguk. Tuan Surgawiji pernah menyebutkan bahwa Wu Tua adalah mata-mata sebelumnya, tetapi saat ini, Ji Yunhai tidak memiliki permusuhan apapun terhadap Wu Tua. Sudah larut malam dan kau masih melaporkan kejadian itu. Kakak Yunhai, kau benar-benar bekerja keras. Wu Tua tersenyum serak. Lihat apa yang kamu katakan. Sebagai keturunan langsung klan naga ilahi emas ungu, sudah menjadi tugas dan kewajibanku untuk bekerja demi klan. Ji Yunhai melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia berkata dengan curiga, tapi kamu datang ke sini tengah malam. Ada apa? Iya. Old Wu menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, baru saja, sebuah video tiba-tiba menyebar di empat benua. Videonya. Raja dan kedua orang lainnya saling memandang dan mengerti. Itu pasti video yang direkam Old Wu di Gunung Bluesun. Video apa? Sang Raja bingung. Old Wu mengeluarkan batu suara dewa dan melambaikan tangannya. Sebuah video perlahan terputar di kehampaan. Itu memang adegan yang terjadi di Gunung Bluesun. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang merekam video ini? Dewa Langit Ji terkejut dan segera bertanya. Aku tidak tahu. Saya juga baru saja menerima video ini. Dan ada rumor bahwa ketiga orang di Gunung Bluesun adalah ayah, kakek, dan kakek Buyut Lu Yun Tian dan Ling Yun Fei. Kata Wu Tua. Dia hadir di tempat kejadian dan tentu saja tahu bahwa Qin Fei Yang dalam video itu adalah dewa surgawi Ji yang menyamar sebagai dirinya. Akan tetapi, dia pasti tidak akan berani mengatakannya di depan Dewa Langit Ji. Ini karena baik Raja maupun Dewa Langit Ji tidak memberitahunya bahwa Dewa Langit Ji telah menyamar sebagai Qin Fei Yang. Oleh karena itu, jika Wu Tua menyatakan bahwa dia tahu tentang ini, itu sama saja dengan mengakui bahwa Dong Lai Fu terlibat. Pendeknya. Terlepas dari apakah itu trio monark atau Old Wu, mereka semua pura-pura bodoh. Apa? Ayah, kakek, dan Buyut Lu Yun Tian. Mereka sebenarnya punya saudara yang masih hidup. Sang Raja terkejut. Saya baru saja menerima berita ini. Saya juga cukup terkejut. Terlebih lagi, mereka semua adalah ahli tersembunyi yang telah memahami kehendak Dao Surgawi. Wu Tua mengangguk. Tidak heran dia bisa membesarkan seorang putra yang luar biasa. Namun, Qin Fei Yang ini benar-benar gila. Dia benar-benar pergi untuk membunuh kerabat mereka. Kali ini, Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng pasti akan menjadi gila. Sang Raja mendesah. Ya. Wu Tua mengangguk. Sang Raja melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, kami sudah tahu tentang masalah ini. Alasi terus situasi di luar setiap saat. Oke. Wu Tua menanggapi dengan hormat dan berbalik untuk meninggalkan Ola. Dewa Langit Ji mendengus dingin. Ini sudah menimbulkan kegaduhan. Aku benar-benar tidak menyangka orang tua ini begitu efisien. Berita itu disebarkan berdasarkan pengaturan Old Wu. Jangan khawatir. Semakin besar masalah ini sekarang, semakin sulit untuk membersihkannya. Kirim pesan ke Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kita bisa mulai operasinya sekarang. Sang Raja tersenyum dingin. Oke. Dewa Surgawi Ji mengangguk. Adapun Wu Tua. Setelah kembali ke kediamannya, dia segera mengeluarkan batu suara ilahi. Berdengung. Segera. Dua sosok muncul. Mereka adalah Dong Qingyuan dan Dong Lai Fu. Salam, Tuhan. Wu Tua membungkuk hormat kepada Dong Qingyuan. Iya. Dong Qingyuan mengangguk dan bertanya, bagaimana tugas yang aku berikan padamu. Jangan khawatir, Tuhan. Berita itu telah menyebar di empat benua besar. Wu Tua menanggapi dengan hormat. Bagus. Dong Qingyuan tersenyum puas. Mata Dong Lai Fu berbinar. Dia menatap Wu Tua dan bertanya, apakah kamu pergi menemui Raja dan yang lainnya. Iya. Ketika Raja dan Dewa Langit Ji mendengar ini, mereka berpura-pura tidak tahu. Wu Tua mengangguk. Mereka bahkan tidak mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya mereka sangat tertutup. Dong Lai Fu terkekeh. Itu benar. Dong Lai Fu sengaja mengatur agar Wu Tua bertemu dengan Raja. Dia ingin menyelidiki Raja dan Dewa Langit Ji. Karena Wu Tua adalah orang kepercayaan Raja, Raja mungkin akan mengatakan yang sebenarnya kepada Wu Tua. Qin Fei Yang yang disebut-sebut itu adalah Dewa Langit Ji yang menyamar. Namun, Raja dan Dewa Langit Ji tidak mengatakan sepatah kata pun sebelumnya. Dong Lai Fu merasa sangat lega. Bagaimanapun. Jika Raja dan Dewa Langit Ji tidak memberitahu orang kepercayaan seperti Old Wu, mereka tidak akan memberitahu orang lain. Sekarang, mari kita tunggu pertunjukan yang bagus. Dong King Yuan terkekeh. Mata tuanya penuh dengan keceriaan. Pada saat yang sama. Dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya juga menerima pesan dari Dewa Surgawi Ji. Mendengar kata-kata, dapat memulai operasi, sudut mulut mereka terangkat sedikit. Lebih-lebih lagi. Mereka juga mengobrol dengan Ji Yun Hai secara resmi sebagai sekutu. Pada awalnya, Ji Yun Hai masih belum terbiasa dengan hubungan seperti ini. Meskipun dia setuju untuk bersekutu dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, banyak hal telah terjadi di masa lalu. Pasti ada sedikit rasa keterasingan di hatinya. Mungkin butuh waktu agar kerenggangan ini hilang sepenuhnya. Frenzy menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejujurnya, sikap Ji Yun Hai benar-benar mengejutkanku. Iya. Serigala bermata putih mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia mengerutkan kening dan berkata, Tapi, apakah Ji Yun Hai benar-benar bisa dipercaya? Karena Raja dan Dewa Langit Ji sudah mempercayainya, maka kita tidak perlu meragukannya lagi. Lagi pula, Raja dan Dewa Langit Ji tidak bodoh. Mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak mereka yakini. Qin Fei Yang tersenyum. Saya sungguh percaya pada Raja dan Paman. Tapi Ji Yun Hai ini, meskipun dia sudah membentuk aliansi dengan kita sekarang, bagaimana kalau dia tiba-tiba mengubah pendiriannya di masa depan. Serigala bermata putih agak khawatir. Mendengar ini, Frenzy tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kekhawatiran Serigala bermata putih bukan tanpa alasan. Lagi pula, Ji Yun Hai bukanlah Raja, juga bukan Raja Dewa atau penguasa tertinggi ras manusia. Sikapnya mungkin tidak begitu tegas. Kurasa aku sudah cukup curiga. Aku tidak menyangka kalian akan lebih curiga daripada aku. Apakah kamu masih ingat apa yang kita katakan sebelum kita memberikan tiga ribu misteri tertinggi kepada monark dan yang lainnya? Kita harus mengendalikan orang-orang ini. Ji Yun Hai tentu saja tidak terkecuali. Lagi pula, sikap Ji Yun Hai tidak jelas di masa lalu. Raja pasti tidak akan merasa nyaman dengannya. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Maksudmu, Ji Yun Hai sekarang dikendalikan oleh Raja? Serigala bermata putih bertanya. Aku rasa itu tidak mungkin. Aku percaya Raja dapat mengendalikan orang lain, tetapi untuk mengendalikan Ji Yun Hai. Mereka adalah saudara. Kata Frenzy. Kau meremehkan Raja. Sebagai Raja Kerajaan Ilahi, bagaimana mungkin dia menjadi orang yang pelin-pelan? Lagi pula, apakah itu pil untuk membuka pintu potensi atau seribu misteri tertinggi, semuanya terkait dengan nasib klan Naga Ilahi Emas Ungu? Beranikah dia bersikap ceroboh? Sekalipun dia berani, kelompok orang tua itu tidak akan mengizinkannya. Qin Fei Yang tersenyum. Itu benar. Orang-orang tua itu semuanya orang yang kejam. Serigala bermata putih dan Frenzy mengangguk. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, besiaplah untuk bergerak. Pertama, kirim pesan kepada pemimpin tertinggi ras manusia dan cari tahu di mana Dong Laifu tinggal. Benar saja, seperti yang dikatakan Ji Yun Hai, Dong King Yuan dan Dong Laifu sekarang dikelilingi oleh orang-orang Qin Fei Yang. Akan sulit bagi mereka untuk tidak menang. Apa? Semua ini jebakan yang kalian buat. Ketika pemimpin tertinggi ras manusia mendengar ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Kamu tidak tahu tentang ini. Qin Fei Yang tercengang. Saya tidak tahu. Dong Laifu dan Dong King Yuan tidak pernah mengatakan apapun tentang ini. Aku baru tahu tentang kepergian Dewa Langit Ji ke Gunung Bluesun sekarang. Pemimpin tertinggi ras manusia menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka berhasil merahasiakannya. Qin Fei Yang tersenyum. Mereka semua orang yang kejam. Sang tertinggi ras manusia menghela nafas. Ia memandang Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dan berkata, Dong Laifu dan Dong King Yuan tinggal di belakang Gunung Tertinggi. Aku akan memberi tahu kalian rute dan lokasinya. Namun, saat waktunya tiba, kalian harus bersikap lembut. Gunung Tertinggi tidak dapat menahan siksaan kalian lagi. Kami akan, kami akan. Ketiganya mengangguk. Mengapa aku merasa seperti wabah di mata pemimpin tertinggi umat manusia? Sebenarnya mereka juga tidak ingin pergi ke Mount Supreme. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimanapun, Dong King Yuan dan Dong King Yuan tinggal di Gunung Tertinggi. Tepat saat pemimpin tertinggi ras manusia memberitahu Qin Fei Yang dan dua orang lainnya rute dan lokasi pastinya, sebuah raungan marah tiba-tiba terdengar dari Gunung Tertinggi. Qin Fei Yang, beraninya kau membunuh keluarga ku. Aku akan membunuhmu dan membuatmu membayar dengan darahmu. Itu adalah raungan setan batin. Kemudian, dua aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak, mengejutkan semua orang. Yang satu adalah setan dalam, yang satu lagi adalah Lu Ji Ajin. Pemimpin tertinggi ras manusia melihat keluar jendela dan tersenyum pada Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Pertunjukan akan segera dimulai. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Jangan datang dulu, karena Dong Laifu pasti sedang bersama Dong King Yuan sekarang. Oke. Biarkan mereka bangga selama beberapa hari. Qin Fei Yang mengangguk, matanya penuh ejekan. Dong King Yuan, kamu mau main, kan? Baiklah, suasana hatiku sedang bagus sekarang. Aku akan bermain denganmu. 4.292 Transmisi berakhir. Orang yang tidak tahu terima kasih itu bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat. Dia menatap Qin Fei Yang dengan bingung dan bertanya, Saya punya pertanyaan yang selalu membingungkan saya. Mengapa kita tidak mencari kesempatan untuk membunuh Dong King Yuan saja? Mengapa kita harus bersusah payah? Dia tidak percaya bahwa Dong King Yuan akan bersembunyi di Gunung Agung selamanya. Lebih jauh lagi, bahkan jika Dong King Yuan bersembunyi di Gunung Tertinggi selamanya, Gunung Tertinggi tidak akan mampu melindungi Dong King Yuan. Membunuhnya secara langsung tidak akan efektif. Qin Fei Yang tersenyum. Efek apa? Serigala bermata putih terkejut. Apakah menurutmu aku bersusah payah hanya untuk membunuh Dong Laifu dan Pak Tuawu? Qin Fei Yang menoleh pada orang yang tidak tahu terima kasih itu dan berkata sambil tersenyum. Serigala bermata putih berhenti sejenak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa rencanamu yang lain? Terakhir kali, Dong Tian Chen menggunakan penguasa negara untuk mengancam dinasti tengah. Pikirkanlah, jika dunia tahu bahwa Dong King Yuan membunuh keluarga saudara Lu Yun Tian untuk mencapai tujuannya, bagaimana reaksi orang-orang di empat benua besar? Qin Fei Yang berkata dengan ekspresi mengejek. Setan gila dan Serigala bermata putih saling memandang dan menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka berencana untuk menghancurkan reputasi dinasti tengah. Memang, terakhir kali, Dong Tian Chen menggunakan raja sebagai sandera, yang sudah membuat tiga ras tidak senang. Jika masalah ini terungkap lagi, reputasi dinasti tengah pasti akan anjok. Dengan cara ini, raja dan yang lainnya akan memiliki dasar yang lebih baik untuk melawan dinasti tengah di masa mendatang. Itulah sebabnya kita harus membuat masalah besar dari ini. Semakin besar masalahnya, semakin baik efeknya. Qin Fei Yang tersenyum. Licik. Mendengar. Serigala bermata putih dan setan gila memandang Qin Fei Yang dengan jijik, tetapi wajah mereka penuh dengan senyum licik. Pada saat yang sama. Gunung Agung. Ras manusia menyimpan batu dewa pesan dan segera berjalan keluar. Dia melihat ke arah setan dalam dan Lu Ji Ajin dari jauh. Keduanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tenanglah. Mata ras manusia berbinar dan menghibur mereka. Tenang. Bahkan Qin Fei Yang pergi ke Gunung Qingyang dan membunuh semua orang yang kita cintai. Bagaimana menurutmu kita bisa tenang? Serahkan perintah itu segera. Siapapun yang dapat menemukannya akan diberi hadiah senjata ilahi dominator. Setan dalam meraung. Senjata berdaulat. Mendengar hal itu, semua murid di Gunung Agung merasa tergoda. Kami akan melakukan yang terbaik. Seniman bela diri tertinggi dari ras manusia menganggup dan tertawa dalam hatinya. Kedua bocah nakal ini juga aktor yang baik. Akting mereka cukup bagus. Segera informasikan kepada kami jika ada berita. Setan dalam membuka terowongan ruang waktu. Kamu mau pergi ke mana? Sang guru tertinggi umat manusia buru-buru bertanya. Kita tidak bisa hanya menunggu di sini. Setan dalam menatapnya dengan muram dan mengikuti Lu Ji Ajin ke dalam terowongan ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Segera. Berita lainnya menyebar ke seluruh empat benua besar. Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng tiba di kota Qing Tian dan menyatakan perang terhadap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Gunung Supreme, Gunung Belakang. Dong Qing Yuan terkekeh. Efeknya tidak buruk. Ya. Kali ini, kedua bersaudara itu pasti akan bertarung sampai mati dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mari kita tunggu saja dan saksikan pertunjukan yang bagus. Dong Laifu mengangguk. Wajahnya juga penuh dengan senyum puas. Itulah rencana yang dia buat. Rencana itu sempurna. Tidak peduli seberapa pintar Qin Fei Yang, dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam sekejap mata. Tiga hari berlalu. Tiga hari ini cukup ramai. Mata semua orang tertuju pada kota Qing Tian. Karena iblis dalam dan Lu Ji Ajin telah berdiri di langit di atas kota Qing Tian. Aura mereka yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi, membuat atmosfer di sini terasa sangat berat. Semua orang menantikan apakah Qin Fei Yang dan yang lainnya akan ikut bertarung atau tidak. Berbicara secara logis. Qin Fei Yang dan yang lainnya sangat kuat, mustahil bagi mereka untuk takut pada Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Lebih-lebih lagi. Karena Qin Fei Yang berani pergi ke Gunung Qing Yang untuk membunuh Lu Yun Feng dan keluarga Lu Yun Feng, dia pasti tidak akan takut untuk bertarung. Tetapi. Sudah tiga hari, mengapa dia belum muncul juga? Tepat pada malam ini. Tiga sosok hitam menyelinap ke bagian belakang Gunung Supreme tanpa ada yang menyadarinya. Pintu masuk gunung belakang dijaga. Namun demikian, tak seorang pun menemukannya. Karena ketiga orang ini adalah Qin Fei Yang, Frenzy, dan White Eye Wolf. Mereka tidak menemukannya karena mereka telah mengaktifkan teknik penyembunyian dan berada dalam keadaan tidak terlihat. Selama ketidaktampakan mereka belum hilang, bahkan jika mereka berdiri di hadapanmu, kamu tidak akan bisa merasakan keberadaan mereka. Lingkungan di gunung belakang juga sangat bagus. Pegunungan hijau dan air jernih, tanaman dan pepohonan hijau. Sebuah danau terletak di pedalaman gunung belakang. Air danau beriak di bawah sinar bulan. Saat ini, sudah larut malam. Suara sekecil apapun akan membuat orang lain khawatir, jadi Qin Fei Yang dan yang lainnya sangat berhati-hati. Di sekeliling danau, terdapat paviliun-paviliun indah bergaya antik. Paviliun-paviliun ini terletak di pedalaman gunung belakang. Paviliun-paviliun ini khusus didirikan untuk para VIP. Orang-orang biasa tidak memiliki kualifikasi untuk melangkah ke gunung belakang meskipun mereka menginginkannya. Pada saat ini, di antara paviliun-paviliun itu, hanya enam yang cahaya lilinnya berkedip-kedip. Enam paviliun ini adalah tempat tinggal Dong Qingyuan, Dong Laifu, Dong Tianchen, Dong Xin, Dong Ping, dan Dong Qin. Para iblis dalam dan Lu Jiajin juga tinggal di sini. Namun, sekarang mereka berada di kota Qingtian, jadi rumahnya gelap gulita. Menurut Tuhan yang mahasadari ras manusia, Dong Laifu tinggal bersebelahan dengan Dong Qingyuan. Dong Tianchen, Dong Xin, dan Dong Ping tinggal di sisi lain. Ada pun Dong Qin. Dong Tianchen dan yang lainnya tentu saja tidak bisa terus tinggal bersamanya sekarang. Dan Dong Qin juga khawatir Dong Tianchen dan yang lainnya akan menyakitinya. Bagaimanapun, beberapa hari yang lalu, dia menjebak mereka di depan Dong Qingyuan dan Dong Laifu. Jadi, dia juga tinggal bersebelahan dengan Dong Laifu. Dalam hal ini, bahkan jika Dong Tianchen dan yang lainnya ingin membalas dendam padanya, mereka akan memiliki beberapa keberatan. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka datang ke gunung belakang, Qin Fei yang dan yang lainnya sangat akrab dengan makhluk tertinggi ras manusia. Setelah beberapa saat, mereka tiba di depan paviliun Dong Laifu. Pintu paviliun ditutup. Mereka samar-samar bisa merasakan aura Dong Laifu. Ketiganya mendongat dan melihat ke jendela di lantai dua. Cahaya lilin berasal dari jendela ini. Aura Dong Laifu juga ada di ruangan itu. Orang tua itu, aku khawatir dia tidak akan pernah menyangka bahwa kita akan begitu berani untuk menyelinap langsung ke gunung belakang Gunung Agung. Serigala bermata putih itu mencibir. Dia pasti tidak akan memikirkannya. Bahkan jika itu kami, kami juga tidak akan memikirkannya. Orang gila itu memamerkan giginya. Bagaimanapun, ini adalah Gunung Agung, tanah suci ras manusia. Tidak peduli seberapa kuat atau beraninya dia, dia tidak akan berani menerobos masuk ke sini. Ayo masuk. Cepat turunkan dia, jangan berisik. Mata Kinfei yang berbinar. Dipahami. Keduanya mengangguk. Lagi pula, Tuhan yang mahasadari ras manusia telah mengatakan kepada mereka untuk tidak membuat keributan di sini. Jadi, mereka bertiga memasuki alam kura-kura hitam dan diam-diam memasuki ruangan melalui celah jendela di lantai dua. Segala yang ada di ruangan itu langsung memasuki garis pandang mereka bertiga. Dekorasi di dalamnya cukup mewah. Setiap perabot terbuat dari kayu Foy Bezenan berusia 10.000 tahun. Bahkan tempat lilinnya pun terbuat dari emas murni. Seperti yang diharapkan dari tempat yang digunakan untuk menghibur tamu terhormat. Di tengah ruangan, terdapat sajadah. Seorang lelaki tua berjubah hitam berjongkok di atas sajadah itu sambil memejamkan mata, tidak menyadari bahwa ada yang masuk. Itu Dong Laifu. Dan di tanah, Kinfei yang dan dua orang lainnya dapat dengan jelas merasakan aura arai waktu. Jelas sekali. Dong Laifu datang ke sini untuk merekonstruksi jiwa dan raganya. Mata Kinfei yang berbinar saat dia mengeluarkan pil bentuk ilusi dan segera berubah wujud menjadi Dong King Yuan. Batuk-batuk. Kemudian. Dia berdeham, menatap mereka berdua, lalu tertawa serak, aku akan keluar sendiri. Bahkan suaranya sama persis dengan Dong King Yuan. Baiklah. Keduanya mengangguk sambil menyeringai. Kinfei yang maju selangkah dan segera muncul di ruangan itu. Hem. Dong Laifu sedikit tertegun. Dia membuka matanya dan menatap, Dong King Yuan, di depannya. Mengapa tuannya datang ke kamarnya tanpa suara? Salam, Tuhan. Dia bergegas berdiri dan membungkuk memberi salam. Ayo pergi. Ikuti aku ke suatu tempat. Kinfei yang berkata dengan suara serak. Kita mau pergi kemana? Dong Laifu curiga. Pasti itu tempat rahasia. Kalau tidak, untuk apa aku datang mencarimu diam-diam. Kinfei yang tertawa. Baiklah. Dong Laifu mengangguk. Kinfei yang melambaikan tangannya, menggulung Dong Laifu, dan langsung menghilang tanpa jejak. Seluruh prosesnya sangat lancar. Dong King Yuan dan Dong Kin yang tinggal di sebelah sama sekali tidak menyadarinya. Titik. Alam penyu hitam. Di dalam kastil. Dong Laifu berdiri di ruang kultivasi dengan linglung, menatap ruang kultivasi, dan bertanya dengan curiga, Tuanku, tempat apa ini? Sepertinya itu bukan benda suci angkasa milikmu. Kinfei yang terkekeh, tentu saja ini bukan benda suci angkasa milik tuanmu. Hem. Ketika Dong Laifu mendengar ini, dia langsung menatap Kinfei yang. Karena pada saat ini, suara Kinfei yang tidak lagi disembunyikan, dan Dong Laifu sangat akrab dengannya. Pada saat ini, pintu batu ruang kultivasi terbuka, dan si gila dan serigala bermata putih juga berlari masuk. Saat dia melihat mereka berdua, ekspresi Dong Laifu berubah. Itu benar. Ini adalah benda suci angkasa milikku, Kinfei yang. Sudut mulut Kinfei yang terangkat, dan dia meminum pil pemulihan wajah, yang segera mengembalikan penampilan aslinya. Berengsek. Mata Dong Laifu bergetar, dan dia buru-buru berlari menuju pintu batu dengan ngeri. Kamu masih ingin melarikan diri setelah datang ke sini. Serigala bermata putih melambaikan tangannya, dan pintu batu segera tertutup. Melihat pintu batu yang tertutup, Dong Laifu tiba-tiba merasa putus asa yang amat dalam. Kalian semua, jaga tamu ini baik-baik dulu. Kinfei yang menatap Dong Laifu sambil tersenyum nakal, lalu langsung muncul di ladang pengobatan, lalu menguasai alam kura-kura hitam, bersiap meninggalkan gunung belakang. Tapi tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya lagi dan merenung. Karena dia sudah datang ke gunung belakang, haruskah dia juga membawa Dong Kin pergi? Dengan cara ini, ini dapat dianggap sebagai penyelesaian masalah bagi Dong Tian Chen dan dua orang lainnya. Ayo kita lakukan. Dia segera mengendalikan alam kura-kura hitam dan terbang ke loteng Dong Kin. Itu juga di lantai dua. Dong Kin duduk sendirian di samping tempat tidur, memandangi Leontin Giok di tangannya, matanya penuh kerinduan. Leontin Giok ini seukuran telapak tangan bayi, tanpa cacat, dan berwarna merah menyala. Ada dua kata terukir di atasnya, Sekte Han. Benar-benar tergila-gila. Kin Fei yang bergumam, lalu menggunakan trik yang sama lagi, berubah wujud menjadi Dong Qing Yuan, dan muncul di ruangan itu dengan bunyi, Swash. Menguasai. Dong Kin terkejut, lalu buru-buru bangkit dan membungkuk. Apakah kamu sudah terbiasa dengan hal itu? Kin Fei yang berkata sambil tersenyum ramah. Terima kasih atas perhatian Anda, Guru. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Dong Kin mengangguk. 4293. Kin Fei yang menatap Leontin Giok di tangan Dong Kin dan menghela nafas, ikuti aku ke suatu tempat. Tempat apa? Dong Kin curiga. Sebagai gurumu, aku tahu karakter Dong Tianchen dengan sangat baik. Kali ini kau menyinggung mereka, mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Jadi, sebaiknya kau tetap berada di benda suci spasial milikku, itu akan lebih aman. Kata Kin Fei yang. Terima kasih guru. Dong Kin sangat gembira. Selama dia bisa memasuki benda suci spasial milik gurunya, Dong Tianchen dan dua orang lainnya tidak akan mempunyai kesempatan untuk membunuhnya. Apakah ada yang perlu kamu bawa? Kin Fei yang bertanya. Dong Kin menatap Leontin Giok di tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Kin Fei yang tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, Dong Kin pun langsung menghilang tanpa jejak. Saya benar-benar punya bakat untuk menjadi raja film. Kin Fei yang menyeringai dan segera memasuki alam kura-kura hitam. Kemudian, dia mengendalikan alam kura-kura hitam dan pergi dengan tenang. Titik. Di ruang budidaya, Dong Laifu telah disiksa sampai mati oleh serigala bermata putih. Tapi tiba-tiba, sosok lain muncul. Keduanya tercengang dan menoleh untuk melihat. Ekspresi mereka membeku. Mengapa wanita ini datang ke ruang kultivasi? Itu benar. Wanita ini adalah Dong Kin. Pada saat yang sama, Dong Kin menatap si gila dan serigala bermata putih dan tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini benda suci spasial milik guru? Mengapa kedua orang ini ada di sini juga? Paman Fu. Ketika dia melihat Dong Laifu, ekspresinya membeku lagi. Mengapa kamu ditipu oleh mereka? Teriak Dong Laifu. Tertipu. Tubuh halus Dong Kin bergetar dan segera menatap si gila dan serigala bermata putih. Sekilas pandang, ekspresinya berubah. Si gila dan serigala bermata putih menerkam ke arahnya. Enyah. Dia tiba-tiba meraung dan auranya melonjak keluar. Namun, itu masih terlambat. Telapak tangan serigala bermata putih mengenai perut bagian bawah Dong Kin. Diiringi teriakan, Laut Ki Dong Kin hancur di tempat dan dia memuntahkan seteguk darah. Kamu masih ingin membuat masalah di alam penyu hitam? Orang gila itu menatapnya dengan tatapan mengejek. Ini adalah alam kura-kura hitam. Mata Dong Kin bergetar, wajahnya pucat pasi. Itu benar. Saat ini, kita berada di alam kura-kura hitam. Ini adalah benda suci spasial milik Kin Fe Yang. Seru dong laifu. Siapa yang mengira bahwa seseorang yang selama hidupnya pintar akan menjadi bodoh saat ini? Dia benar-benar tertipu oleh tipu daya sekecil itu. Sungguh penghinaan yang besar. Di luar. Sesaat berlalu, Kin Fe Yang berhasil meninggalkan Gunung Agung. Baginya, merebut dua kekuatan itu mudah saja. Lagi pula, dia mendapat bantuan dari Sang Maha Kuasa Ras Manusia. Mengikuti dengan saksama. Dia pergi ke kota King Tian. Namun, dia tidak menampakkan diri. Dia hanya melihat dari jauh. Beberapa waktu lalu, kelompok Dong Tian Chen yang beranggotakan empat orang telah bertempur melawan ilmuwan gila dan serigala bermata putih, menghancurkan seluruh kota King Tian. Namun, setelah pertempuran itu, kota itu telah dibangun kembali. Skalanya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Pada saat ini, Kin Fe Yang dapat dengan jelas merasakan bahwa jumlah orang yang berkumpul di kota King Tian jauh lebih besar dari sebelumnya. Jelas sekali. Banyak orang datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Di langit. Setan dalam dan Lu Jia Jin selalu dipenuhi dengan permusuhan. Orang-orang biasa tidak berani mendekati mereka. Setelah menonton sejenak, Kin Fe Yang diam-diam pergi dan memasuki alam kurakura hitam. Meskipun hanya beberapa saat berlalu di luar, bertahun-tahun telah berlalu di alam kurakura hitam. Serigala bermata putih dan ilmuwan gila sedang minum di kebun teh. Mengapa kalian tidak mengawasi ruang kultivasi? Kin Fe Yang mengerutkan kening. Serigala bermata putih berkata dengan nada meremehkan, Laut Ki Dong Kin telah hancur dan cincin kiankun miliknya telah disita oleh kami. Tak perlu dikatakan lagi, Dong Laifu hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa. Apakah anda masih membutuhkan kami untuk mengawasinya? Jadi begitu. Kin Fe Yang tiba-tiba mengerti dan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, apakah kamu menemukan sesuatu yang berharga di cincin kiankunnya? Misalnya. Serigala bermata putih bertanya balik. Misalnya, pewarisan yang paling dalam. Kata Kin Fe Yang. Kamu selalu mengatakan bahwa kami orang yang rakus akan uang, tapi menurutku kamulah orang yang rakus akan uang. Tidak ada warisan, tetapi ada banyak miniatur hukum. Itu tidak berharga. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Hah. Kin Fe Yang tercengang. Miniatur hukum tidak berharga. Orang ini sungguh sombong. Apakah dia lupa berapa banyak pertempuran kejam yang mereka lalui untuk merebut miniatur hukum di perbendaharaan ilahi lonceng langit? Benda-benda ini dapat diserahkan kepada makhluk di alam kura-kura hitam, karena bagi makhluk di alam kura-kura hitam, benda-benda ini merupakan harta yang tak ternilai harganya. Berikan semua hal yang berguna kepada teratai api. Kata Kin Fe Yang. Mengerti. Aku sudah memberikannya padanya. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Kalau begitu, mari kita pergi dan bertemu Dong Kin dan Dong Laifu. Aku benar-benar ingin tahu apa yang mereka rencanakan dengan Dong King Yuan di aula. Cahaya cemerlang melintas di mata Kin Fe Yang saat ia melangkah menuju kastil kuno. Mereka memasuki ruang budidaya. Ketiganya melihat Dong Laifu duduk di sudut. Dia bahkan tidak punya mood untuk merekonstruksi tubuh dan jiwa ilahinya. Wajahnya dipenuhi dengan keputus asaan. Dong Kin menundukkan kepalanya dan menatap Leon Tin Giok di tangannya. Pandangannya kosong. Apa yang bisa dilihat? Serigala bermata putih melangkah maju dan menyambar Leon Tin Giok itu. Ia mengejek, bagaimanapun kau melihatnya, Dong Hansong adalah jiwa yang kesepian dan ia tidak akan datang untuk menyelamatkanmu. Kembalikan padaku. Dong Kin segera bangkit dan menerkam Serigala bermata putih. Serigala bermata putih menendang Dong Kin hingga Dong Kin terpental. Ia menghantam dinding dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, dia tidak menyadari semua ini. Dia segera bangkit dan menerkam Serigala bermata putih, seolah-olah Leon Tin Giok itu adalah satu-satunya benda di matanya. Kamu sangat peduli. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkannya sekarang juga. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Jangan. Ekspresi Dong Kin menegang dan dia segera berhenti dan memohon, jangan hancurkan. Aku mohon, kembalikan padaku. Mendesah. Melihat penampilan Dong Kin, Kin Fe yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia menatap Serigala bermata putih dan berkata, kembalikan padanya. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya dan melemparkan Leon Tin Giok itu ke Dong Kin. Dong Kin buru-buru mengambilnya dan melihat ke kiri, kanan, atas, dan bawah. Setelah memastikan tidak ada yang rusak, dia dengan hati-hati meletakkannya di tangannya. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, aku tidak percaya kau tidak tahu orang macam apa Dong Han Zong itu. Apakah orang seperti itu benar-benar layak untuk dikorbankan? Bahkan dengan mengorbankan Dong Tian Chen. Kalian binatang yang tidak punya perasaan dan berdarah dingin tidak akan mengerti. Dong Kin mencibir. Kita ini hewan yang tidak punya perasaan dan berdarah dingin. Si gila dan Serigala bermata putih mendengar ini dan tidak dapat menahan tawa. Dalam hal perasaan, siapa yang bisa dibandingkan dengan mereka? Mereka berdua adalah pria yang setiap ada perasaan mereka. Dong Kin menatap Kin Fei Yang dan dua orang lainnya dengan tenang seolah-olah dia sedang menghadapi kematian dan berkata, karena aku telah jatuh ke tanganmu, aku mengaku kalah. Kalian dapat membunuhku atau menyiksaku sesuka hati. Mata Serigala bermata putih bersinar dengan niat membunuh dan menamparnya. Ekspresi Dong Kin tidak berubah sama sekali. Sepertinya tidak mudah untuk membuka mulutnya. Serigala bermata putih menarik lengannya dan menatap Kin Fei Yang. Kin Fei Yang memandang Dong Laifu. Mulutnya juga keras kepala sekali. Setelah menyiksanya sekian lama, dia tetap tidak mengatakan apapun. Serigala bermata putih tidak berdaya. Saya masih punya sedikit keberanian. Dong Laifu menatap mereka bertiga dengan tajam. Kin Fei Yang melirik keduanya dan berkata sambil tersenyum tipis, apakah kalian pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kalian tidak berbicara? Pupil mata mereka berdua mengecil. Kin Fei Yang menoleh ke arah Serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, pergi dan undang Long Chen ke sini. Oke. Serigala bermata putih itu memamerkan taringnya dan berbalik untuk pergi dengan cepat. Ketika Dong Laifu mendengar bahwa dia akan mengundang Long Chen, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia dengan cepat berkata, tunggu. Dia sudah lama tahu bahwa Long Chen telah menguasai teknik pengendalian jiwa dan dapat mengendalikan makhluk hidup serta merampas kekuatan tertinggi mereka. Begitu dia benar-benar dikendalikan oleh Long Chen, dia pasti tidak akan bisa mempertahankan kekuatan tertinggi yang telah dikuasainya. Apakah anda bersedia berbicara? Serigala bermata putih menoleh dan menatapnya dengan tatapan mengejek. Aku akan bicara, aku akan menceritakan semuanya padamu. Dong Laifu mengangguk. Haha. Aku pikir betapa kuatnya tulangmu. Serigala bermata putih tertawa keras, penuh ejekan. Dong Laifu menundukkan kepalanya karena malu dan berkata dengan lemah, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membunuhku dan kamu tidak akan merampas kekuatan terdalamku. Serigala bermata putih itu tertegun dan berkata dengan nada main-main, apakah menurutmu kamu masih memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kami sekarang? Dong Laifu terdiam. Jika dia sudah jatuh ke tangan orang-orang ini, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bernegosiasi? Namun, jika dia ingin hidup, dia harus mengajukan syarat-syarat ini. Qin Fei yang menatap Dong Laifu sejenak, lalu tertawa, aku tidak ingin merepotkan Long Chen dengan segala hal. Selama kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu jalan keluar. Terima kasih. Silakan bertanya. Saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Kata Dong Laifu. Dong Qin menatap Dong Laifu dan berkata dengan marah, dasar pengecut. Mendengar ini, raut wajah Dong Laifu tiba-tiba berubah menjadi sangat ganas, dan dia pun berteriak, jika kau ingin mati, mati saja sendiri, jangan libatkan aku. Haha. Ini adalah orang yang dipercayai guru, sungguh konyol. Bahkan seekor anjing pun tahu bagaimana cara setia. Kau bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Dong Qin tertawa. Anda. Dong Laifu menatap Dong Qin dengan tatapan penuh kebencian. Tapi tiba-tiba. Entah mengapa, senyum mengembang di wajahnya saat dia menatap Dong Qin dan berkata, apakah menurutmu Dong Han Zhong benar-benar akan datang menyelamatkanmu? Percayalah, dia tidak punya nyali. Diam. Ketika Dong Qin mendengar ini, dia langsung membentak Dong Laifu, lalu melirik Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, tampak agak bingung. Hmm. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Apa artinya itu? Dong Han Zhong sudah menjadi hantu yang kesepian, bagaimana dia masih bisa datang menyelamatkan Dong Qin? Dong Laifu menatap Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, lalu menatap Dong Qin dan mencibir, kau tidak ingin aku mengatakannya, kan? Aku akan mengatakannya. Kamu berani. Dong Qin meraung dan menerkam ke arah Dong Laifu dengan ganas. Wajah Serigala bermata putih menjadi muram, dia melangkah maju, meraih lengan Dong Qin, dan melemparkannya ke samping, lalu berkata dengan suara yang dalam, Biarkan aku katakan padamu, jika kau berani mengganggu tanpa henti, aku akan menghancurkanmu. Ayolah, apakah kau pikir aku takut padamu? Dong Qin bergerak mendekat. Kau benar-benar menantang batas kemampuanku. Niat membunuh Serigala bermata putih membumbung tinggi, dan dengan satu tendangan, kekuatan hukum melonjak, menyebabkan Dong Qin menjerit menyedihkan, tubuhnya hancur di tempat, dan darah mewarnai seluruh ruang pelatihan menjadi merah. Sebaiknya kau ingat, kita bukan Dong Ping. Membunuhmu semudah menghancurkan semut. Orang gila itu menatap Dong Qin dan berkata, Liontin Gyoku. Jiwa Dong Qin bergegas mencari ke seluruh tanah, tetapi setelah mencari ke seluruh ruang pelatihan, dia tidak dapat menemukan Liontin Gyok itu. Tampaknya Liontin itu telah hancur bersama tubuhnya. Pada saat ini, dia terjatuh ke tanah, wajahnya dipenuhi rasa sakit. 4294. Mencari kematian. Serigala bermata putih menatap Dong Qin dengan senyum dingin, lalu menatap Dong Laifu dan berkata, apa maksudmu dengan itu? Dong Han Zhong tidak mati. Kata Dong Laifu. Apa? Mata Qin Fei Yang dan dua orang lainnya bergetar. Mereka adalah orang-orang yang membunuh Dong Han Zhong dengan tangan mereka sendiri. Puluhan atau lebih jiwa ilahi yang terbagi semuanya dibunuh oleh mereka. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Mungkinkah itu? Apakah mungkin melewatkan sesuatu? Dong Han Zhong adalah orang yang sangat berhati-hati dan cerdik. Ketika dia meninggalkan dinasti tengah, dia diam-diam meninggalkan jiwa ilahi. Kata Dong Laifu. Ini. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan mengerutkan kening. Jiwa ilahi yang ditinggalkannya di kerajaan ilahi pusat, bahkan kami tidak mengetahuinya pada awalnya. Dia bahkan menyembunyikannya dari Dong Qin. Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin tentu saja tidak mengetahuinya. Dong Laifu menjelaskan. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan berkata, dengan kata lain, kita menghabiskan begitu banyak upaya untuk membunuhnya, tetapi pada akhirnya, itu semua hanya membuang-buang waktu. Itu benar. Dong Laifu mengangguk. Bajingan itu. Serigala bermata putih sangat marah. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dan mendesah, sepertinya kita masih meremehkannya. Dia memang lawan yang sulit. Orang gila itu mengangguk, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, karena dia meninggalkan jiwa ilahi di dinasti tengah, mengapa dia lari ke desa untuk meminta bantuan Bos Ji. Dan dia bahkan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membagi selusin jiwa ilahi. Dia hanya sedang berpura-pura. Kata Dong Laifu. Akting. Orang gila itu tertegun. Itu benar. Dia melakukan ini untuk menciptakan ilusi bahwa dia tidak meninggalkan jiwa ilahi di dinasti tengah untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan cara ini, kamu tidak perlu waspada terhadapnya di masa depan. Ketika saatnya tiba, dia akan tiba-tiba muncul dan mengejutkanmu. Dong Laifu menjelaskan. Berengsek. Orang ini lebih dari sekedar sedikit jahat. Ketiganya terkejut. Dong Laifu sama sekali tidak melebih-lebihkan. Jika mereka tidak mengetahuinya sekarang, Dong Hansong akan tiba-tiba menyerang mereka saat mereka dalam bahaya, dan mereka tidak akan dapat bereaksi tepat waktu. Betapa mengerikannya. Baik Infei Yang, sang ilmuwan gila, maupun serigala bermata putih, mereka semua waspada terhadap Dong Hansong. Orang ini terlalu cerdik. Terlebih lagi, dia begitu berhati-hati sehingga dia bahkan merahasiakan sesuatu dari Dong Kin. Apa? Sambil menarik nafas dalam-dalam, Kin Fei Yang bertanya, lalu, apa yang sedang kamu dan Dong King Yuan rencanakan dengan Dong Tian Chen dan yang lainnya di aula utama terakhir kali mereka terpisah dari Lu Yun Tian, Lu Yun Feng, dan penguasa? Dong Laifu berpikir sejenak dan berkata, saat itu, kita sedang membicarakan tentang kelangsungan hidup Dong Hansong di aula. Jadi begitu, Kin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia mengusir sepupu tertua dan yang lainnya. Kalau dia yang jadi dia, pasti dia tidak akan menceritakan hal sebesar itu kepada orang yang tidak dipercayainya. Bajingan. Dong Tian Chen, Dong Ping, dan Dong Xin tidak memberitahu kami informasi sepenting itu. Serigala bermata putih tiba-tiba meraung. Mengapa mereka memberitahumu? Karena hal ini juga menguntungkan bagi mereka. Pada saat itu, jika Dong Hansong berhasil melancarkan serangan diam-diam terhadap kalian semua dan membunuh kalian semua, maka kendali kalian atas mereka secara alami akan terpecahkan. Kata Dong Laifu. Serigala bermata putih terkejut dan mencibir, sepertinya mereka punya banyak tipu daya. Sudah ku bilang, ketiganya tidak bisa dibiarkan hidup. Mata ilmuwan gila itu berkilat karena niat membunuh. Saya tidak berencana membiarkan mereka hidup. Mata Kin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin. Dia awalnya berencana untuk membunuh ketiganya ketika penguasa kerajaan ilahi kembali. Namun kini tampaknya ia harus segera mengatasinya. Jika tidak, cepat atau lambat mereka akan menjadi bencana. Kin Fei Yang bertanya, kalau begitu katakan padaku, berapa banyak orang yang dimiliki Dong Qingyuan di Pasukan Dewa Kematian? Kau bahkan tahu tentang Pasukan Dewa Kematian. Dong Laifu menatap Kin Fei Yang dengan kaget. Ilmuwan gila itu mencibir, Dong Tianchen sudah berada di bawah kendali kita. Bagaimana hal semacam ini bisa disembunyikan dari kita? Dong Laifu menganggup dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu jumlah pasti Pasukan Dewa Kematian. Kamu tidak tahu. Ketiganya tercengang. Mata mereka setajam pisau, memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Saya tidak berbohong. Saya benar-benar tidak tahu. Dong Laifu buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan, tentara Dewa Kematian sangat misterius. Di seluruh dinasti tengah, selain penguasa, Kaisar, dan Dong Qingyuan, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Tapi bukankah kau orang kepercayaan Dong Qingyuan? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Aku adalah orang kepercayaan Dong Qingyuan, tetapi Kaisar telah dengan jelas memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang tahu tentang Pasukan Dewa Kematian. Dong Qingyuan tidak berani menentang Perintah Kaisar. Oleh karena itu, setiap kali Dong Qingyuan pergi menemui anggota Legiun Dewa Kematian, dia pergi sendirian. Dong Laifu menjelaskan. Sangat misterius. Qin Feiyang dan dua orang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka mengira bahwa mereka akan dapat mengetahui tentang Pasukan Dewa Kematian dengan menangkap Dong Laifu hidup-hidup. Namun sekarang tampaknya mereka masih membutuhkan iblis dalam dan sepupu besar. Terlebih lagi, bahkan jika Dong Qingyuan telah melepas kewaspadaannya terhadap setan dalam dan sepupu besar, tidak akan mudah untuk mengetahui tentang Pasukan Dewa Kematian. Lagi pula, Dong Qingyuan bahkan tidak mengungkapkan sepatah kata pun kepada Dong Laifu, orang kepercayaannya. Sepertinya untuk bisa menyelinap ke dalam Pasukan Dewa Kematian atau berhubungan dengan Pasukan Dewa Kematian, Kaisar harus setuju. Dong Qingyuan tidak memiliki keputusan akhir. Setan batin dan sepupu besar, ini tugas yang sulit. Serigala bermata putih mendesah. Pasukan mengerikan macam apa ini? Kenapa mereka harus sangat tertutup? Mari kita lakukan pelan-pelan. Qin Feiyang menghela nafas dalam hati. Ia menatap mereka berdua dan berkata, apakah kalian punya pertanyaan lain? Serigala bermata putih menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, ada sedikit senyum licik di matanya. Dia menatap Dong Laifu dan berkata, apakah Kaisarmu punya seorang putri? Hah! Dong Laifu menatap Serigala bermata putih dengan heran. Qin Feiyang dan Frenzy juga menatapnya dengan curiga. Mengapa dia tiba-tiba menanyakan hal itu? Berbicara. Serigala bermata putih berteriak dengan wajah dingin. Iya! Dong Laifu mengangguk cepat. Ekspresi Serigala bermata putih melembut. Dia bertanya dengan nada licik, apakah dia cantik? Ah! Dong Laifu kembali menatap Serigala bermata putih dengan heran. Hei! 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 Apakah kamu mencari kematian? Kata Serigala bermata putih dengan marah. Indah! Indah! Yang mulia ratu dikenal sebagai wanita tercantuk nomor satu di dinasti tengah. Dong Laifu mengangguk cepat. Kecantikan nomor satu. Apakah ini nyata? Jangan bilang semua orang menyanjungnya. Serigala bermata putih mengungkapkan keraguannya. Terkait pertanyaan ini, saya berani bersumpah bahwa itu sama sekali tidak palsu. Yang mulia, Anda begitu cantik hingga Anda mampu meruntuhkan sebuah kota. Kata Dong Laifu. Jika memang begitu. Serigala bermata putih menoleh ke arah Kinfei Yang dan Frenzy dan berkata, apakah sepupu besar benar-benar menyukai putri ini? Kalau tidak, mengapa dia belum mengaku pada teratai api? Kinfei Yang dan Frenzy terdiam ketika mendengar ini. Mereka bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Pada akhirnya, ternyata dia kesulitan dengan pertanyaan ini. Perasaan bukanlah sesuatu yang bisa terjadi hanya karena dia mengatakannya. Harus ada proses. Meskipun Lu Jiajin dan teratai api sudah saling kenal sejak lama, mereka berdua tidak banyak berinteraksi. Bagaimana mungkin Lu Jiajin mengaku seperti ini? Kasim itu lebih cemas daripada Kaisar. Kalimat ini memang benar. Kinfei Yang memandang keduanya dan berkata, jika tidak ada pertanyaan lain, maka mari kita bersiap untuk bergerak. Oke. Frenzy mengangguk. Namun tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan berkata, tunggu. Kinfei Yang menatapnya dengan curiga. Frenzy merenung sejenak dan menatap Dong Laifu. Apakah Dong Qingyuan meninggalkan jiwa ilahinya di dinasti tengah? Bagaimana itu mungkin? Di dinasti tengah, dia adalah eksistensi yang hanya ada duanya, yaitu satu orang. Kesombongan dan kesombongannya tidak memungkinkan dia melakukan hal seperti itu. Kata Dong Laifu. Itu bagus. Frenzy mengangguk dan tersenyum. Dengan cara ini, membunuh Dong Qingyuan di masa depan tidak akan sia-sia. Kinfei Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, karena kamu menanyakan hal ini, maka mari kita tanyakan tentang kekuatan Dong Qingyuan. Bagaimana kekuatan Dong Qingyuan? Kekuatannya? Jelas lebih kuat dariku. Juga, dia memiliki senjata ilahi berdaulat yang paling hebat. Kata Dong Laifu. Apa? Senjata ilahi berdaulat yang tertinggi. Kinfei Yang dan dua orang lainnya terkejut. Rendah, sedang, tinggi. Setelah tinggi adalah puncak senjata ilahi berdaulat. Mereka tidak menyangka Dong Qingyuan menyembunyikan senjata ilahi berdaulat yang begitu mengerikan. Dong Laifu berkata dengan nada iri, konon, senjata ilahi berdaulat ini diberikan langsung kepada Dong Qingyuan oleh yang mulia. Daya mematikannya sangat mengerikan. Puncak. Kinfei Yang bergumam sambil menatap frenzi dan serigala bermata putih. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kalau begitu, kita telah meremehkan energi asal kerajaan ilahi. Sepertinya begitu. Keduanya mengangguk. Di masa lalu, mereka mengira bahwa energi asal kerajaan ilahi paling banyak hanya dapat menciptakan senjata ilahi berdaulat tingkat tinggi. Jika memang begitu, alam kura-kura hitam akan segera menyusul kerajaan ilahi. Karena alam kura-kura hitam saat ini sudah dapat menciptakan senjata ilahi berdaulat tingkat menengah. Selama senjata itu tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi, maka senjata itu akan sebanding dengan kerajaan ilahi. Tetapi mereka tidak menyangka senjata ilahi berdaulat yang paling hebat akan muncul sekarang. Jika memang begitu, alam kura-kura hitam harus tumbuh dua tingkat lagi untuk bisa menyamai kerajaan ilahi. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk maju dua level bukanlah jumlah waktu biasa. Serigala bermata putih merenung sejenak dan menatap keduanya. Namun, senjata ilahi penguasa yang tertinggi bukanlah ancaman besar bagi kita. Jangan membanggakan diri. Itu tidak terlalu mengancam bagi Kintua karena dia memiliki tiga ribu inkarnasi. Tapi kau dan aku tidak sebanding dengan senjata ilahi berdaulat tingkat puncak. Frenzy menggelengkan kepalanya. Sepuluh senjata ilahi penguasa tingkat rendah setara dengan satu senjata ilahi penguasa tingkat menengah. Sepuluh senjata ilahi penguasa tingkat menengah setara dengan satu senjata ilahi penguasa tingkat tinggi. Sepuluh senjata ilahi penguasa tingkat tinggi setara dengan satu senjata ilahi penguasa tingkat puncak. Dengan kata lain. Satu senjata ilahi berdaulat puncak setara dengan seribu senjata ilahi berdaulat tingkat rendah. Ini bukan angka yang kecil. Meskipun Frenzy memiliki kemampuan yang menantang surga seperti pedang jahat, dia tidak terlalu percaya diri. Serigala bermata putih mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Dong Laifu dan bertanya, apakah dinasti tengah memiliki senjata ilahi penguasa legendaris? Senjata ilahi berdaulat legendaris berada di atas senjata ilahi berdaulat puncak. Tidak pernah mendengarnya. Setidaknya sejauh pengetahuan saya. Tetapi aku tidak tahu apakah Lord Soverein memilikinya. Dong Laifu menggelengkan kepalanya. Karena dengan statusnya itu, dia tidak bisa berhubungan dengan penguasa kerajaan ilahi. 4295 Terlepas dari apakah penguasa kerajaan ilahi memiliki senjata ilahi penguasa tingkat legendaris atau tidak, senjata ilahi penguasa tingkat puncak ini sudah menjadi milik kita. Si gila tersenyum. Serigala bermata putih dan Kinfei yang saling memandang dan tersenyum. Mereka tidak mungkin kehilangan senjata ilahi berdaulat tingkat puncak. Melihat ekspresi mereka, Dong Laifu merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Orang macam apakah mereka? Seolah-olah tidak ada yang tidak berani mereka lakukan. Ikutlah dengan kami. Kinfei yang memandang Dong Laifu dan tersenyum. Kemana? Dong Laifu terkejut. Tempat yang bagus. Kinfei yang tersenyum. Tidak bisakah aku pergi? Dong Laifu berkata dengan ngeri. Bagaimana bisa ada tempat yang bagus di sini? Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dong Laifu meringkuk di sudut dan berkata dengan ngeri, kau bilang kau akan membiarkanku pergi. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kinfei yang tertawa dan berkata, bukan tidak mungkin membiarkanmu pergi, tetapi kamu harus bekerja sama dengan kami terlebih dahulu. Akting. Dong Laifu sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Kinfei yang bercanda, kamu dan Dewa Langit Ji berpura-pura menjadi kami dan pergi ke Gunung Bluesun untuk membunuh Luyuntian dan keluarga Luyuntfeng. Kita tidak bisa selalu menjadi kambing hitam untuk ini. Apa? Mata Dong Laifu bergetar. Bagaimana Kinfei yang dan yang lainnya tahu tentang ini? Kita memiliki mata yang maha melihat. Apakah sulit untuk mengetahui hal-hal ini? Kinfei yang menatapnya dengan nada main-main. Kau mengawasi kami dengan mata yang maha melihat. Dong Laifu terkejut. Tidak apa-apa asal kamu tahu. Tidak perlu mengatakannya keras-keras. Kinfei yang tertawa. Sekarang bukan saatnya untuk mengungkapkan kartu mereka. Karena banyak hal yang tidak dapat diprediksi. Kalau sekarang mereka mengungkap hubungan mereka dengan Inner Demons, bukankah bakal jadi bencana kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan? Oleh karena itu, apa yang seharusnya dirahasiakan, sebaiknya dirahasiakan. Mata Dong Laifu bergetar. Ternyata semua ini berada di bawah pengawasan pihak lain. Kinfei yang tersenyum, jika bukan karena ini, mengapa kami pergi ke Gunung Agung dan menangkapmu? Baiklah. Dong Laifu menganggup dan berkata, Aku akan bekerja sama denganmu, tetapi kamu harus berjanji untuk membiarkanku pergi setelah ini. Kita akan membicarakannya nanti. Kinfei yang tersenyum. Jika kamu tidak berjanji, aku tidak akan pergi meskipun kamu memukuliku sampai mati. Dong Laifu menggertakkan giginya. Benar-benar. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Mata serigala bermata putih berkilat dingin. Bahkan sekarang dia masih berani tawar-menawar dengan mereka. Dia benar-benar tidak tahu situasi macam apa yang dia hadapi saat ini. Dong Laifu ketakutan. Apa yang harus kita lakukan dengan Dong Kin? Serigala bermata putih bertanya. Kinfei yang melirik Dong Kin, merenung sejenak sebelum berkata, Tekan saja di lembah penyegel jiwa terlebih dahulu, Mungkin berguna saat berhadapan dengan Dong Han Song. Berurusan dengan Saudara Song. Tatapan Dong Kin bergetar. Dia tidak bisa menjadi beban bagi Saudara Song. Seperti yang diduga, dia telah memilih untuk menghancurkan jiwanya sendiri. Hem. Orang yang tidak tahu terima kasih itu mendengus dingin. Dia bereaksi cepat dan menekan Dong Kin. Biarkan aku mati, biarkan aku mati. Dong Kin menjerit seakan-akan dia sudah gila. Sekarang, bahkan jika kau ingin mati, kau harus meminta izin pada kami terlebih dahulu. Serigala bermata putih mencibir, meraih Dong Kin, dan bergegas keluar istana bagaikan kilat, terbang menuju lembah penyegel jiwa. Kin Fei yang juga melambaikan tangannya, menyegel jiwa Dong Laifu, dan mengikuti lunatik untuk menemukan Long Chen. Di bawah pohon penciptaan. Long Chen duduk di tanah, rambutnya yang panjang terurai di bahunya, dan jubah putihnya bersih tanpa noda. Dia seperti putra Tuhan, luar biasa dan berbu di luhur. Tidak. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan menggunakan teknik pengendalian jiwa untuk mengendalikanku. Dong Laifu meraung. Begitu dia melihat Long Chen, dia tahu apa yang akan dia hadapi. Raungan Dong Laifu membangunkan Long Chen. Apa-apaan? Long Chen membuka matanya dan menatap Kin Fei yang dan lunatik. Batuk, batuk. Kin Fei yang terbatuk datar dan berkata sambil tersenyum, ini, tidak ada yang lain. Kamu hanya perlu membantu mengendalikannya, dan kami akan mengurus sisanya. Long Chen memutar matanya. Teknik pengendalian jiwa diaktifkan. Teknik pengendalian jiwa merupakan metode untuk mengendalikan jiwa secara langsung, sehingga meski tanpa tubuh fisik, jiwa dapat dikendalikan secara langsung. Prosesnya sangat lancar. Setelah dikendalikan, Dong Laifu menjadi patuh. Selanjutnya, Anda harus mendengarkan mereka. Kata Long Chen. Ya, guru. Dong Laifu menanggapi dengan hormat. Luar biasa. Orang bila itu memamerkan giginya. Kekuatan teknik pengendalian jiwa adalah bahwa meskipun Dong Laifu menjadi boneka, dia akan tetap sama seperti sebelumnya. Tidak seperti teknik pengendalian boneka. Begitu berubah menjadi boneka, ia akan menjadi boneka tanpa emosi dengan mata kosong. Orang lain dapat melihatnya sekilas. Tapi teknik pengendalian jiwa. Jika Anda tidak tahu sebelumnya, Anda tidak akan dapat melihat bahwa dia sudah dikendalikan. Apakah ada hal lainnya? Long Chen bertanya. Orang gila itu terkejut lalu mengangguk, dimengerti, kami akan segera keluar dari sini. Long Chen memutar matanya. Berikutnya. Qin Fei yang pergi menemui Putri Duyung dan memintanya untuk membuka mata kehidupan untuk membantu Dong Laifu merekonstruksi tubuh dan jiwa fisiknya. Kemudian mereka berdua membawa Dong Laifu ke kebun teh dan bertanya lagi tentang kehidupan dan kematian Dong Hansong. Karena Dong Laifu tidak dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa sebelumnya, bagaimana jika dia menyembunyikan sesuatu? Pada akhirnya. Setelah beberapa pertanyaan, hasilnya sama persis seperti sebelumnya. Orang gila memutar matanya dan menatap Dong Laifu. Ambil semua upanisat terhebatmu. Iya. Dong Laifu menganggup dan tanpa ragu sedikitpun, dia langsung duduk bersilah di tanah dan mengutarakan semua makna terdalamnya. Semakin banyak hal seperti ini, semakin baik. Orang gila itu memamerkan giginya. Setelah beberapa saat, makna terdalam Dong Laifu semuanya terlucuti, dan tingkat kultivasinya langsung jatuh ke alam abadi. Dong Laifu saat ini tidak memiliki nilai apapun bagi mereka kecuali untuk rencana masa depan. Desir. Serigala bermata putih akhirnya kembali. Bagaimana? Qin Fei yang bertanya. Itu telah ditekan. Tapi sejujurnya, wanita ini sungguh menyedihkan. Serigala bermata putih mendesah. Kamu juga bisa bersimpati padanya. Orang gila itu terkejut. Apa maksudmu? Jadi di matamu, aku adalah orang berdarah dingin. Kata Serigala bermata putih dengan marah. Haha. Orang gila itu tertawa. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, Dong Qin memang menyedihkan, tapi dia tidak pantas mendapat simpati. Mengapa? Apakah karena dia memilih untuk membalas dendam pada Dong Tianchen dan yang lainnya? Serigala bermata putih merasa curiga. Balas dendam? Aku tidak menentangnya. Bagaimanapun juga, ini untuk orang-orang yang kamu cintai. Tetapi balas dendam juga bisa dilakukan melalui cara yang tepat. Jika dia memilih bertarung dengan Dong Tianchen dan yang lainnya untuk membalas dendam terhadap Dong Hanzhong secara terbuka, bukan saja aku tidak akan mengatakan apapun, tetapi aku juga akan mengaguminya. Tetapi sekarang dia memilih untuk memutar balikan kebenaran. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Saya khawatir dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Dong Tianchen dan yang lainnya. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Saat pertama kali kita berperang melawan kerajaan ilahi, bukankah kita kalah dari mereka? Tetapi mengapa kita mesti berhadapan dengan musuh satu demi satu? Qin Fei yang bertanya. Itu benar. Serigala bermata putih mengangguk. Jangan bicarakan dia lagi. Besiaplah untuk pergi ke kota Qing Tian dan tampilkan pertunjukan yang luar biasa untuk Dong Qing Yuan. Mata Qin Fei yang berkedip dingin. Dia telah merencanakannya begitu lama hanya untuk momen ini. Kota Qing Tian. Malam menyelimuti dunia. Meskipun sudah larut malam, kota itu masih terang-benderang. Hal ini terutama berlaku untuk restoran-restoran besar, yang pada dasarnya penuh sesak. Semua orang minum dan berdiskusi sambil menunggu. Berdengung. Tiba-tiba. Di langit malam. Sebuah terowongan ruang waktu muncul. Lu Jiajin dan Lunatik, yang berdiri di langit, segera menatap terowongan ruang waktu dengan niat membunuh di mata mereka. Terowongan ruang waktu telah muncul. Mungkinkah Qin Fei yang dan yang lainnya. Di kota di bawah ini. Banyak pula orang yang langsung menemukan terowongan ruang waktu dan langsung berseru. Langsung. Orang-orang di restoran-restoran besar berkerumun keluar dan menatap terowongan ruang waktu. Itu menjadi pusat perhatian. Akhirnya. Tiga sosok melangkah keluar dari terowongan ruang waktu satu demi satu. Siapa lagi kalau bukan Qin Fei yang dan yang lainnya. Itu benar-benar mereka. Mereka benar-benar tidak mengecewakan kami. Sudah kubilang, mereka tidak boleh takut pada Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Pasti akan ada pertempuran berdarah berikutnya. Semua orang berhati-hati dan bersiap untuk meninggalkan kota Qing Tian kapan saja. Semua orang berdiskusi. Banyak orang pengecut telah meninggalkan kota Qing Tian bersama keluarga mereka. Kamu akhirnya di sini. Para iblis dalam meraung dan aura jahat yang mengerikan menyeruak keluar, langsung menuju ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya. Hem. Si gila mendengus dingin. Aura jahat yang mengerikan juga muncul dari tubuhnya. Kedua aura jahat saling bertabrakan. Riak yang merusak segera melonjak ke segala arah seperti banjir, termasuk kota langit cerah di bawahnya. Cepat tinggalkan kota ini. Seseorang meraung. Namun, pada saat ini, Qin Fei yang mengangkat tangannya dan melambaikannya. Kekuatan hidup dan mati muncul dan mengembun menjadi penghalang besar di atas kota Qing Tian. Gelombang yang merusak itu dihalangi oleh penghalang. Melihat pemandangan ini, orang-orang di kota itu semua tercengang. Apa maksud Qin Fei yang dengan ini? Dia benar-benar melindungi mereka. Qin Fei yang menatap setan dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, ini dendam pribadi kita, jangan sakiti orang yang tidak bersalah. He he. Aku tidak menyangka kamu begitu baik hati. Mereka semua adalah warga kerajaan ilahi kita dan kamu masih ingin melindungi mereka. Setan dalam mencibir. Baik orang-orang dari kerajaan ilahi maupun orang-orang dari alam awan langit, mereka tidak seharusnya terlibat dalam pertempuran kita. Kata Qin Fei yang. Berhentilah berpura-pura baik hati. Jika kamu benar-benar orang seperti itu, mengapa kamu pergi ke Gunung Qingyang untuk membunuh keluarga kami? Bukankah mereka tidak bersalah? Setan dalam raung. Saya akan memberikan penjelasan tentang masalah ini nanti. Setelah Qin Fei yang berkata demikian, dia melihat ke arah orang-orang di kota di bawah dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu ada banyak dari kalian di sini. Kalian semua adalah mata-mata yang dikirim oleh kaisar, raja, dan makhluk tertinggi dari ras manusia. Sekarang beritahu kaisar dan yang lainnya untuk segera datang ke kota Qingtian. Seperti yang diharapkan. Saat suara Qin Fei yang jatuh, banyak orang mengeluarkan batu transmisi suara mereka. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu tidak takut mereka akan mengepungmu? Setan dalam mencibir. Jika kami takut, kami tidak akan datang ke kota Qingtian. Lagi pula, mungkin kau akan membantu kami nanti. Qin Fei yang tertawa. Apa maksudmu? Setan dalam mengerutkan kening. Jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Setelah Qin Fei yang berkata demikian, dia perlahan mengeluarkan meja teh dan beberapa bangku kayu lalu duduk bersama si gila dan serigala bermata putih untuk minum teh. Kamu masih berminat minum teh? Melihat itu semua orang terdiam. 4.296 Gunung Agung Pak, maha guru ras manusia bergegas ke gunung belakang dan berdiri di depan halaman Dong Qingyuan. Segera, Dong Qingyuan melangkah keluar dan menatap maha guru ras manusia yang gelisah. Ia mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Mengapa kau begitu gelisah? Seorang mata-mata melaporkan bahwa Qin Fei yang dan dua lainnya muncul di kota Qingtian. Kata maha guru ras manusia. Benar-benar. Dong Qingyuan bertanya dengan heran. Itu benar sekali. Maha guru ras manusia mengangguk. Mereka benar-benar berani pergi ke kota Qingtian. Sepertinya aku telah meremehkan keberanian mereka. Niat membunuh terpancar di mata Dong Qingyuan. Ia menoleh ke halaman sebelah dan berteriak, Dong Laifu, segera keluar. Ayo kita pergi ke kota Qingtian. Namun, tidak ada tanggapan dari halaman. Apa yang sedang terjadi? Dong Qingyuan tercengang. Maha guru ras manusia pun memasang muka curiga. Dong Qingyuan melepaskan indera ke ilahiannya dan menyelimuti halaman. Tidak ada seorang pun. Setelah sadar kembali, dia buru-buru menoleh ke arah maha guru manusia dan bertanya, apakah kamu sudah melihat Dong Laifu? Tidak. Maha guru ras manusia menggelengkan kepalanya. Apa yang sedang terjadi? Dong Qingyuan mengerutkan kening. Maha guru ras manusia berkata dengan curiga, mungkinkah dia sudah pergi ke kota Qingtian? Mustahil. Dong Qingyuan menggelengkan kepalanya. Dong Laifu adalah orang kepercayaannya. Jika dia benar-benar pergi ke kota Qingtian, dia pasti akan melapor kepadanya terlebih dahulu. Kalau begitu, mungkin dia ada urusan dan ditinggal sendirian. Maha guru ras manusia menebak. Dong Qingyuan mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Kita abaikan saja dia dan pergi ke kota Qingtian. Tidak lama setelah keduanya membuka saluran teleportasi dan pergi, Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin, yang tinggal di sisi lain, juga berjalan keluar dari halaman masing-masing. Mereka bertiga saling berpandangan dan langsung menuju pavilion Dong Qingtian tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di mata mereka, ada niat membunuh yang menusuk tulang. Jelas sekali. Mereka ingin memanfaatkan ketidakhadiran Dong Qingyuan untuk menyerang Dong Qing. Namun, ketika mereka memasuki halaman dan melihat tidak ada seorangpun di loteng, mereka sedikit terkejut. Di mana wanita sialan ini? Mungkinkah guru melindunginya? Dong Xin mengerutkan kening. Tidak ada penjelasan lain. Dong Ping mendengus. Sepertinya guru sudah menduga bahwa kita tidak akan membiarkan Dong Qingtian pergi. Dong Tianchen mendesah, tampak agak jengkel. Apakah kita akan pergi ke kota Qingtian sekarang? Dong Ping bertanya. Tentu saja. Lawan Qin Fei yang kali ini adalah Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Lagi pula, orang-orang dari tiga ras utama pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Selama mereka mati, bukankah kita akan bisa mendapatkan kembali kebebasan kita? Dong Xin mencibir. Kota Qingtian. Semakin banyak orang bergegas datang setelah mendengar berita itu. Bahkan ada sisa-sisa klan laut dan klan binatang. Tidak ada pengecualian. Ketika mereka melihat Qin Fei yang dan dua orang lainnya duduk di langit di atas kota dan minum teh seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Bahkan tidak ada sedikitpun ketegangan. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa ini adalah pertemuan teman-teman lama. Desir. Saat terowongan ruang waktu muncul, orang pertama yang turun ke kota Qingtian adalah Raja Dewa. Sepuluh pendeta ras dewa mengikutinya. Auranya mengerikan. Mengikuti dengan saksama. Raja dan Dewa Surgawiji juga tiba bersama sepuluh supremasi klan naga ilahi emas ungu. Suasana berangsur-angsur menjadi hikmat. Karena orang-orang dari dua ras utama dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terelakkan. Setelah beberapa tarikan napas, makhluk tertinggi klan manusia dan Dong Qingyuan juga tiba dengan sekelompok ahli. Dong Qingyuan menatap Qin Fei yang dan dua orang lainnya dengan niat membunuh yang membara di matanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Kepung mereka. Orang-orang dari tiga ras utama segera menyebar dan mengepung Qin Fei yang dan dua lainnya. Melihat pemandangan ini, Qin Fei yang dan dua orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun ekspresi mengejek di wajah mereka. Orang tua sialan, jangan terburu-buru. Aku akan membiarkanmu menjadi orang yang mengagumkan untuk sementara waktu. Kau akan menderita nanti. Hampir semua orang ada di sini. Qin Fei yang terkekeh. Saat dia melambaikan tangannya, beberapa bangku kecil muncul. Dia berkata sambil tersenyum, Mengapa kamu tidak duduk dan kita akan berbicara sambil minum teh? Ketiga adikku, kalian cukup berbudi luhur. Dong Qingyuan berkata sambil tersenyum. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kami hanya berusaha mencari kesenangan dalam kesulitan. Kami tidak bisa dibandingkan denganmu. Kau lah yang terpelajar. Benarkah begitu? Saya sendiri bahkan tidak menyadarinya. Dong Qingyuan menatap Qin Fei yang dengan senyum palsu. Jangan lakukan itu kecuali kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya. Qin Fei yang tersenyum penuh arti. Ia menatap iblis batin dan Lu Ji Ajin dan berkata, Kalian pasti sangat penasaran sekarang. Mengapa aku membunuh keluarga kalian? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Setan dalam mengangkat alisnya. Oke. Aku akan beritahu kau sekarang. Aku tidak membunuh keluargamu. Kata Qin Fei yang. Apakah kamu bercanda dengan kami? Berita bahwa kau pergi ke Gunung Gluesun dan membunuh keluarga mereka telah menyebar ke seluruh empat benua besar. Ada bukti yang tak terbantahkan. Dong Qingyuan berteriak dingin. Itu benar. Seseorang dengan jelas merekam seluruh proses pembunuhan keluargamu. Buktinya tidak dapat disangkal. Bagaimana kau bisa menyangkalnya? Orang-orang di kota di bawah juga berteriak satu demi satu. Qin Fei yang memandang Dong Qingyuan, lalu ke orang-orang di kota di bawah dan berkata sambil tersenyum tipis, Apa yang kalian lihat mungkin tidak benar. Benar-benar lelucon. Buktinya ada di depan mata kita. Bagaimana mungkin itu salah? Selain kamu, siapa lagi yang punya tiga ribu inkarnasi? Jangan beritahu kami kalau naga ilahi emas ungu yang melakukannya. Seseorang mencibir. Qin Fei yang menyesap tehnya dan berkata dengan nada main-main, Bagaimana jika benar-benar naga ilahi emas ungu yang melakukannya? Apa? Orang-orang menatap ke arah Maharaja dan Mahadewa Langit Ji dengan heran. Jangan bicara omong kosong. Sudah jelas. Kita semua adalah orang-orang dari kerajaan ilahi. Bagaimana mungkin kita bisa membunuh keluarga Lu Yun Feng? Sang penguasa berteriak dengan dingin. Tuanku, janganlah begitu gelisah. Qin Fei yang tersenyum dan menatap Dong Qingyuan. Dia menghela nafas dan berkata, Kau benar-benar kejam. Kau bahkan bisa membuat rencana yang begitu kejam untuk menghadapi kami. Upil mata Dong Qingyuan mengecil. Menatap mata Qin Fei yang, dia sedikit gugup. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Qin Fei yang telah mengetahui kebenaran masalah ini? Lu Yun Tian, Lu Yun Feng, Meskipun aku, Qin Fei yang, Bukanlah orang baik, Setidaknya aku tahu bahwa aku tidak boleh melibatkan keluarga ku. Selain itu, aku bahkan tidak tahu di mana gunung Qian Sun berada. Bagaimana mungkin aku bisa pergi dan membunuh keluargamu? Kata Qin Fei yang. Para iblis batin mengerutkan kening dan bertanya, Lalu apa masalahnya dengan video yang beredar di empat benua besar? Seseorang sedang menjebak kita. Kata Qin Fei yang. Pembingkaian. Para setan dalam tercengang. Dong Qingyuan berteriak, Lu Yun Tian, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia mencoba untuk menyebarkan perpecahan. Cepatlah dan balaskan dendammu pada keluargamu. Kami semua akan membantumu. Orang tua, Apakah kau begitu terburu-buru ingin membunuh kami? Apakah kau mencoba membungkam kami? Si gila menatap Dong Qingyuan dengan tatapan mengejek. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Buktinya tidak terbantahkan. Bagaimana Anda akan menyangkalnya? Teriak Dong Qingyuan. Bukti tak terbantahkan yang Anda bicarakan tidak lebih dari video itu. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, saya juga punya bukti di tangan saya yang dapat membuktikan bahwa Anda lah yang mengatur semua ini. Sudut mulut Kin Feiyang terangkat sedikit, dan dia menatap Dong Qingyuan dengan tatapan main-main. Dong Qingyuan terkejut. Bukti apa? Bagaimana apanya? Para iblis batin mengerutkan kening dan menatap Kin Feiyang. Dia bertanya, Apakah Dong Qingyuan ada hubungannya dengan kematian anggota keluarga kita? Ya. Kin Feiyang mengangguk. Suaranya tiba-tiba menjadi nyaring dan kuat. Bahkan ada sedikit nada tajam di dalamnya. Dia menunjuk ke arah Dong Qingyuan dan berkata, dia yang merencanakan semua ini. Orang yang pertama kali pergi ke Gunung Matahari Biru adalah Dong Laifu. Apa? Para setan dalam menoleh menatap Dong Qingyuan dengan tak percaya. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Dong Qingyuan berpura-pura tenang dan menatap Kin Feiyang. Dia berkata dengan marah, Karena kamu mengatakan bahwa aku yang mengatur ini, maka tunjukkan buktinya. Dia tidak percaya bahwa Kin Feiyang benar-benar memiliki bukti di tangannya. Karena hanya Dong Laifu, Dewa Langit Ji, Raja, dan Wu Tua yang tahu tentang ini. Bahkan Raja Dewa, penguasa tertinggi ras manusia, dan Dong Tianchen tidak mengetahuinya. Apakah kamu yakin ingin bukti? Si gila dan serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan mengejek. Tunjukkan pada kami jika kamu bisa. Dong Qingyuan mencibir. Itulah yang kau katakan. Jangan menyesalinya nanti. Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul di sampingnya. Dong Laifu. Mata Dong Qingyuan bergetar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Dong Laifu bersama Kin Feiyang? Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin, yang bersembunyi di kejauhan, juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kin Feiyang melirik Dong Qingyuan, lalu menatap Iblis Dalam dan Lu Ji Ajin. Dia tersenyum dan berkata, Kalian berdua pasti sudah kenal dengan orang ini, kan? Tentu saja tidak. Dia adalah Dong Laifu, antek Dong Qingyuan dari dinasti tengah. Kata setan Dalam. Kin Feiyang dan yang lainnya tahu tentang keberadaan Dong Laifu, tetapi orang-orang di bawah tidak, jadi mereka harus mengungkapkan identitas Dong Laifu terlebih dahulu. Kin Feiyang menatap orang-orang di bawah dan berkata sambil tersenyum, Kalian mendengarnya, kan? Orang ini adalah antek Dong Qingyuan. Dia pasti mengatakan yang sebenarnya. Semua orang terdiam. Kin Feiyang tersenyum tipis dan berkata, Dong Laifu, mengapa kamu tidak memberitahu semua orang apa yang terjadi? Namun, sebelum Dong Laifu sempat berbicara, mata Dong Qingyuan memancarkan niat membunuh saat dia berteriak. Dong Laifu, beraninya kau bersekongkol dengan Kin Feiyang untuk menjebakku. Aku akan membunuhmu, dasar bajingan. Jangan bergerak. Para iblis batin melangkah di depan Dong Qingyuan dan berkata, biarkan Dong Laifu menyelesaikannya. Lu Yuntian, apakah kamu benar-benar percaya omong kosong Kin Feiyang? Teriak Dong Qingyuan. Kita akan tahu apakah itu omong kosong setelah Dong Laifu mengatakannya. Aku tidak ingin mengatakannya lagi. Jika kau berani menyerang sekarang, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Niat membunuh melonjak di mata setan batin. Wajah Dong Qingyuan pucat pasi. Kin Feiyang menatap Dong Qingyuan dan berkata dengan nada mengejek, kamu benar-benar tidak bisa membunuh Dong Laifu sekarang. Kalau tidak, kamu akan dicurigai telah membungkamnya. Anda. Dong Qingyuan mengepalkan tangannya dan menatap tajam ke arah Dong Laifu. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Kata-katanya disertai nada mengancam. Kin Feiyang menoleh ke Dong Laifu dan berkata sambil tersenyum, ceritakan kepada kami semua yang kau ketahui. Ya. Dong Laifu menganggup dengan hormat. Ia menatap Dong Qingyuan dan berkata, sayalah yang berpura-pura menjadi Kin Feiyang dan pergi ke Gunung Bluesun untuk pertama kalinya. Saat itu, saya diperintahkan oleh Dong Qingyuan untuk menguji kekuatan mereka. Dong Qingyuan. Para iblis dalam dan Dong Qingyuan sangat marah ketika Dong Laifu mengatakan ini. Mereka menatap Dong Qingyuan dengan tajam. 4.297. Itu tidak benar. Dong Laifu sedang menjebak kita. Dong Qingyuan berkata tergesa-gesa. Jangan khawatir. Saya belum selesai. Kin Feiyang terkekeh, menatap Dong Laifu, dan memerintahkan, lanjutkan. Pertama kali, saya pergi untuk menguji kekuatan mereka dan terluka parah oleh mereka, yang memaksa saya untuk menghancurkan diri sendiri. Ketika aku melaporkan hal ini kepada Dong Qingyuan, dia memikirkan rencana untuk terus berpura-pura menjadi Kin Feiyang dan yang lainnya untuk membunuh keluarga Lu Yuntian. Karena saudara laki-laki Lu Yuntian tidak terlalu bersemangat untuk membunuh Kin Feiyang dan yang lainnya. Tetapi karena bakat dan kekuatan mereka, Dong Qingyuan tidak berani memarahi mereka, jadi dia membuat rencana ini. Dia memanfaatkan kematian keluarga Lu Yuntian untuk memancing kemarahan mereka. Dengan begitu, mereka akan membenci Kin Feiyang sampai ke akar-akarnya dan pasti akan memburu Kin Feiyang dan yang lainnya. Dong Laifu berkata perlahan. Dong Qingyuan sangat marah dan berteriak, omong kosong, omong kosong, ini jelas rencanamu. Haha. Kamu telah mengaku tanpa dipaksa. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, serigala bermata putih dan ilmuwan gila tertawa. Wajah Dong Qingyuan membeku saat mendengar ini. Bukankah ini sama saja dengan mengaku tanpa ditekan? Dong Qingyuan. Para setan dalam dan Lu Jiajin melotot ke arah Dong Qingyuan, mata mereka amat menakutkan. Orang-orang di kota bawah juga menatap Dong Qingyuan dengan tak percaya. Bagaimana dia bisa membunuh orang-orang di sekitarnya? Itu terlalu kejam. Tidak seperti itu. Melihat dirinya telah menjadi sasaran kritik publik, Dong Qingyuan buru-buru melambaikan tangannya untuk menjelaskan. Lihat? Aku akan diam. Kata iblis batin dengan tegas. Dia menatap Dong Laifu dan berkata, Teruskan, siapa yang berpura-pura menjadi Kin Feiyang dan membunuh anggota keluarga kita untuk kedua kalinya? Orang yang berpura-pura menjadi Kin Feiyang untuk kedua kalinya adalah Dia, Dong Laifu tiba-tiba menunjuk ke arah Dewa Langit Ji dan berkata, Apa? Patriark, apakah ini benar? Sepuluh Dewa Ras Naga Emas Ungu menatap Dewa Langit Ji dengan kaget. Wajah Dewa Langit Ji tampak muram saat dia melotot ke arah Dong Laifu dan berkata dengan geram, Jelas-jelas kau lah yang menyuruhku pergi. Itu benar-benar kamu. Para setan batin dan Lu Jiajin menatap muram ke arah penguasa Langit Ji. Saya, Dewa Langit Ji menatap Dong Qingyuan dengan panik. Namun, Dong Qingyuan menutup matanya dan tidak menghiraukan permintaan bantuan Dewa Langit Ji. Dia tampak berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di dalam hatinya. Berbicara. Apakah itu kamu atau bukan? Para setan dalam berbicara, hasrat membunuh mereka membumbung tinggi ke surga. Dewa Langit Ji mengalihkan pandangannya, menundukkan kepalanya, dan merenung sejenak. Dia menghela nafas dan berkata, Ya, ini aku, tetapi mereka memintaku untuk pergi. Kau harus tahu cara Dong Qingyuan dan yang lainnya. Jika aku tidak pergi, aku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Bajingan. Setan dalam diri pun murka. Satu hal lagi. Tahukah Anda siapa yang merekam video ini? Siapakah yang menyebarkannya? Qin Fei yang memandang kerumunan dan tersenyum. Siapa? Setan dalam mengerutkan kening. Qin Fei yang memandang Dong Laifu. Dong Laifu berkata, Orang ini adalah patu wawu dari Rasnaga Ilahi Emas Ungu. Dia sebenarnya adalah mata-mata yang kami tanam di Rasnaga Ilahi Emas Ungu. Apa? Sang dewa, dewa surgawi ji dan sepuluh dewa tertinggi tercengang. Tentu saja Tuhan dan dewa langit ji tahu, tetapi saat ini, mereka harus berpura-pura tidak tahu. Patu wawu seorang mata-mata. Bajingan. Yang mulia, pergilah dan tangkap Patu wawu sekarang juga. Sang Tuhan berteriak. Ya. Para dewa agung mengangguk, lalu segera membuka jalan, dan pergi dengan marah. Sembilan Supremes lainnya menatap Dong Qingyuan dengan tatapan muram. Orang-orang dari Dinasti Tengah sudah bertindak terlalu jauh. Beraninya mereka menempatkan mata-mata di Rasnaga Ilahi Emas Ungu. Tak diragukan lagi. Begitu identitas patu wawu terbongkar, seluruh Rasnaga Ilahi Emas Ungu pasti akan murka. Dan kemarahan ini niscaya akan menjadi sumbu yang memutuskan hubungan antara Rasnaga Ilahi Emas Ungu dan Dinasti Tengah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Dinasti Tengah menanam mata-mata di Rasnaga Ilahi Emas Ungu? Mereka dari Ras Manusia dan Ras Dewa terkejut. Rasnaga Ilahi Emas Ungu setia kepada Dinasti Tengah, tetapi mereka tetap melakukan ini. Ini terlalu mengecewakan. Raja Dewa dan para Dewa tertinggi umat manusia saling memandang dan kilatan cahaya melintas di mata mereka. Mereka menoleh ke Qin Fei Yang dan bertanya, Kalau begitu, apakah kita punya mata-mata dari Dinasti Tengah? Sebenarnya mereka mengisyaratkan bahwa mereka harus mengambil kesempatan itu untuk menyingkirkan mata-mata di sekitar mereka. Qin Fei Yang mengerti dan matanya berbinar. Dia mungkin juga menyingkirkan mata-mata dari Ras Dewa dan Ras Manusia juga. Karena ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Terbongkarnya identitas Old Wu sebagai mata-mata telah membangkitkan amarah klan Naga Ilahi Ungu Emas. Jika mata-mata klan manusia dan klan Ilahi juga terbongkar saat ini, klan manusia dan klan Ilahi pasti akan marah. Ketika saatnya tiba. Mungkin Sang Raja, Raja Ilahi, dan para penguasa tertinggi umat manusia bahkan tidak perlu berbicara, dan orang-orang dibawakan secara spontan menentang kekuasaan Dinasti Tengah. Pada pemikiran ini, Qin Fei Yang menatap Dong Laifu dan bertanya, apakah Anda memiliki mata-mata dari Ras Manusia dan Ras Dewa? Ya. Dong Laifu mengangguk. Apa? Raja Ilahi dan para penguasa tertinggi umat manusia menjadi murka dan berteriak, siapa? Pada saat ini, tiga dewa tertinggi umat manusia dan sepuluh dewa tertinggi umat dewa sangat ketakutan. Karena mereka mata-mata. Dua mata-mata dari Ras Manusia dan Ras Dewa ada di sini sekarang. Mereka adalah tiga dewa tertinggi dari Ras Manusia dan sepuluh dewa tertinggi dari Ras Dewa. Dong Laifu menunjuk ke arah keduanya dan berkata, Wuih. Dalam sekejap. Tatapan semua orang terpusat pada mereka berdua. Yang mulia, tidak seperti itu. Kamu harus percaya padaku. Tiga dewa tertinggi umat manusia buru-buru melambaikan tangan mereka karena sangat takut. Tuan Raja Dewa, jangan dengarkan omong kosongnya, aku tidak. Sepuluh dewa tertinggi dari Ras Dewa juga menggelengkan kepala. Diam. Wajah Sang Raja Ilahi muram bagaikan air. Sembilan dewa tertinggi lainnya dari Ras Manusia dan Ras Dewa juga menatap keduanya dengan tak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa teman-teman lama mereka yang telah bersama mereka selama bertahun-tahun ternyata adalah mata-mata dinasti tengah. Para pemimpin tertinggi umat manusia memandang Dong Laifu dan bertanya, siapa lagi selain mereka? Dong Laifu berkata, masih ada dua lagi. Satu adalah penguasa balai penegakan hukum Ras Manusia dan yang satunya adalah penguasa kota Ras Dewa. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Raja Dewa dan para Dewa tertinggi dari Ras Manusia sangat marah. Mereka melihat para Dewa tertinggi lainnya dari kedua Ras dan berteriak. Para Dewa tertinggi, tetaplah di sini. Kalian semua kembali dan tangkap mereka. Ya. Enam belas Dewa tertinggi dari kedua Ras segera membuka terowongan ruang waktu dan berbalik untuk pergi. Tiga Dewa tertinggi dari Ras Manusia dan sepuluh Dewa tertinggi dari Ras Dewa saling memandang dan terbang di belakang Dong Qingyuan pada saat yang sama. Tuanku, Anda harus menyelamatkan kami. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kalian bukan mata-mata? Mengapa kamu berlari ke sisi Dong Qingyuan sekarang? Sang Raja Dewa sangat marah. Keduanya sangat panik. Berengsek. Ras Dewa punya mata-mata, dan mereka adalah sepuluh Dewa tertinggi dan penguasa kota Ras Dewa. Ini keterlaluan. Sepuluh tertinggi, apakah kalian masih punya hati nurani? Beraninya kau mengkhianati Ras kami? Banyak anggota Ras Dewa di kota bawah melotot marah ke arah sepuluh Dewa tertinggi. Manusia di kota itu juga patah hati tentang ketiga supremasi. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah metode dinasti tengah. Mereka tidak hanya tidak mempercayai ketiga Ras itu, mereka bahkan menyerang keluarga Luyuntian. Mereka benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Saya ingin bertanya kepada semua orang, apakah sentral dinasti ini benar-benar sepadan dengan nyawa kalian? Qin Fei yang berbicara saat ini. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi menyebar ke seluruh kota Qingtian dan terdengar jelas di telinga semua orang. Inilah kesempatan yang sempurna untuk menambah bahan bakar ke dalam api dan benar-benar menyulut kemarahan di hati ketiga Ras. Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang terdiam. Semua orang menundukkan kepala dan tetap diam. Pikirkan baik-baik, Ras Samudera dan Ras Binatang telah bersembunyi di Benua Timur dan tidak melakukan apapun, tetapi mereka telah diberi hadiah oleh penguasa Kerajaan Ilahi. Saya yakin Dewa Naga dan Neptunus tidak membutuhkan penjelasan saya lebih lanjut mengenai energi asal. Di sisi lain, apapun yang kalian lakukan, kalian selalu berada di garis depan. Ambil contoh invasi alam awan langit ini. Ketiga Ras selalu berada di garis depan. Tapi sekarang, apa yang sudah kamu dapatkan? Anda mendapat ketidakpercayaan dan pengawasan. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda benar-benar bersedia melayani orang-orang seperti itu? Jika kau bilang kau bersedia, maka aku hanya bisa memarahimu karena terlalu bodoh. Kau tidak pernah memikirkan masa depan ketiga Ras. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mengejek. Mata ketiga Ras bergetar ketika mereka mendengar ini. Aku tidak mau. Seseorang tiba-tiba meraung. Itu adalah makhluk agung tertinggi dari Ras manusia. Sebagai seorang supremes agung, dia seharusnya bukan orang pertama yang mengemukakan pendapatnya, tetapi dia tidak dapat menahan amarah di dalam hatinya. Ya, itu tidak layak. Hari ini, dinasti Tengah dapat membunuh keluarga Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Di masa depan, mereka pasti akan melakukan hal yang sama kepada kita. Kita harus bersatu dan melawan kekuasaan dinasti Tengah. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga martabat ketiga Ras kita dan melindungi keturunan kita. Yang lainnya juga meraung, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Qin Fei Yang, Si Gila, dan Serigala bermata putih saling berpandangan dengan senyum di mata mereka. Ini adalah hasil yang paling ingin mereka lihat. Dalam situasi saat ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa selama Raja, Raja Dewa, dan para penguasa tertinggi umat manusia memberi perintah, orang-orang dari tiga ras pasti akan mengikuti mereka dan melawan dinasti pusat. Semuanya, tenanglah. Sang Raja berteriak. Yang mulia, kami tidak bisa tenang. Dinasti Tengahlah yang sudah bertindak terlalu jauh. Semua pemimpin ras naga emas umu ilahi berteriak dengan marah. Aku tahu. Tapi kita tidak bisa menghianati kerajaan ilahi. Sang Raja mendesah dalam-dalam. Raja, tahukah kau bahwa ini adalah kesetiaan buta? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ini urusan kami. Kau tidak berhak ikut campur. Sang Raja melotot ke arah Qin Fei Yang dan berkata dengan marah. Ada apa dengan sikapmu? Kalau bukan karena kami, apakah kau akan menemukan mata-mata ini? Kau sungguh tidak berperasaan. Si Gila mendengus dingin. Sang Raja mengepalkan tangannya dan hendak berbicara. Berdengung. Tapi kemudian. Sebuah lorong ruang waktu muncul. Mereka adalah para dewa agung dari ras naga emas ungu yang telah kembali bersama Pak Tuawuhu. Pak Tuawuhu tidak terluka sama sekali, jadi sepertinya para dewa agung belum memberitahunya mengenai hal ini. Maka dia pun bingung. 4.298 Namun tak lama kemudian, Wu Tuawuhu menyadari suasananya tidak tepat. Alasannya adalah karena orang-orang dari klan naga ilahi ungu emas menatapnya dengan mata penuh amarah. Apa yang sedang terjadi? Jejak kecurigaan merayapi hatinya. Tapi tiba-tiba. Dia melihat Dong Laifu berdiri di samping Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dan merasa terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Dong Laifu berdiri di samping Qin Fei Yang dan dua orang lainnya? Dia di sini. Sang Raja berbalik menatapnya dengan kekecewaan di matanya. Dalam. Pak Tuawuhu agak gugup. Mengapa semua orang terlihat aneh? Apakah kamu mengenalnya? Raja menunjuk ke arah Dong Laifu dan bertanya. Wu Tuawuhu menatap Dong Laifu dan mengangguk. Ya, dia dari dinasti tengah. Apakah kamu mengenalnya? Raja bertanya lagi. Tidak. Wu Tuawuhu menggelengkan kepalanya. Belum terbiasa. Jika kamu tidak mengenalnya, apakah kamu akan pergi ke Gunung Qin Yang bersama Dong Laifu? Jika kamu tidak mengenalnya, maukah kamu membantunya merekam video Dewa Langit yang membunuh keluarga Lu Yuntian dan menyebarkannya dalam semalam. Sang Raja meraung. Ini. Wajah Wu Tuawuhu berubah. Dong Laifu sudah mengaku. Apakah kamu masih akan menjelaskannya? Mata Raja memancarkan niat membunuh, yang membuat Wu Tuawuhu merasa seperti berada di jurang. Dia segera berlutut di kehampaan dan berkata, Bukan seperti itu. Biar aku jelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Aku benar-benar tidak menyangka kau akan menghianati kami dan dibeli oleh dinasti tengah. Sang Raja patah hati. Tidak. Dong Laifu memaksaku melakukan ini. Wu Tuawuhu menggelengkan kepalanya. Bajingan. Kebenaran ada di depan matamu. Kau masih saja bicara omong kosong. Bukankah Ras Naga Ilahi Emas Ungu telah bersikap baik padamu selama ini? Raja memperlakukanmu seperti saudara. Tian Yue dan Dewa Langit memperlakukanmu seperti kakek. Kami, Sepuluh Supremasi di mata orang luar, juga sopan kepadamu. Begitukah caramu membalas budi kami? Sepuluh Supremasi Ras Naga Ilahi Emas Ungu berteriak. Wu Tuawuhu menjadi bingung melihat sekelompok orang yang marah itu. Tiba-tiba, dia melangkah maju dengan langkah lebar dan tiba di belakang Dong Qingyuan. Dengan panik, dia berteriak, Selamatkan aku, Tuanku. Namun, saat Dong Qingyuan menutup matanya, dia tidak membukanya lagi. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya saat itu. Kemarahan di wajahnya juga telah hilang. Dia terlihat sangat tenang, begitu tenangnya hingga menakutkan. Weng! Pada saat ini, para penguasa lain dari ras manusia dan ras dewa juga tiba bersama penguasa kota-kota dewa dan penguasa balai disiplin gunung tertinggi. Mereka berdua tidak seberuntung Wu Tuwa. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Laut Qingyuan juga telah hancur. Yang Mulia, tolong ampuni nyawaku. Tuan Raja Dewa, tolong beri aku kesempatan lagi. Begitu mereka berdua tiba, mereka langsung berlutut di hadapan Raja Ilahi dan Zizun, menangis dan memohon belas kasihan. Memberimu kesempatan. Saat kau mengkhianati kami, pernahkah kau memikirkan perasaan kami? Seorang penguasa kota dewata dan seorang penguasa balai penegakan hukum. Kau bisa mengatakan bahwa kami menyerahkan hidup dan mati banyak orang kepadamu. Apakah ini caramu membalas budi kami? Wajah Raja Dewa dan Zizun Muram. Maaf. Kami sempat bingung. Kami pasti akan bertobat. Beri kami kesempatan lagi, kumohon. Mereka berdua ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari identitas mereka akan terbongkar. Diam. Raja Dewa mengangkat tangannya dan menamparkan wajah penguasa kota dewa. Dia berkata dengan marah, Jawab aku, apa sebenarnya yang diberikan dinasti tengah kepadamu? Mereka berdua menatap Dong Qingyuan untuk meminta bantuan. Melihat Dong Qingyuan tidak menghiraukan mereka, mereka berdua pun putus asa. Berbicara. Sang Raja Dewa sangat marah. Tidak ada apa-apa. Pada awalnya, Dewa Naga dan Neptunus yang datang kepada kami. Kemudian, Dewa Naga dan Neptunus jatuh ke tangan Qin Fei Yang. Kami pikir masalah ini sudah selesai, dan kami bahkan berencana untuk berhenti menjadi informan mereka. Namun, kami tidak menyangka bahwa Neptunus telah memberitahu dinasti tengah tentang situasi kami saat dia menemui Dewa Naga. Beberapa hari yang lalu, Dong Laifu tiba-tiba datang kepada kami dan meminta kami untuk terus bekerja untuk mereka. Yang mulia, kami tidak punya pilihan lain. Mereka dari dinasti tengah. Beranikah kita melawan mereka? Mereka berdua menangis. Haha. Raja Dewa tertawa dan menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu kami bodoh? Penguasa Kota Dewata dan penguasa Balai Penegakan Hukum Gunung Agung memiliki kekuatan besar. Jika mereka tidak menjanjikan apapun kepada Anda, apakah Anda akan mengambil risiko sebesar itu dan menghianati kami? Kami benar-benar tidak melakukannya. Keduanya buru-buru menggelengkan kepala. Ucapkan lagi, ya atau tidak? Sang Raja Ilahi menatap mereka berdua dengan niat membunuh. Keduanya gemetar. Pada saat yang sama, Qin Fei yang menatap Old Wu dan yang lainnya dengan mata berkedip. Itu benar. Pasti ada alasan mengapa orang-orang ini menghianati Raja Ilahi, Raja, dan Tuhan kemanusiaan. Bahkan jika mereka menghianati mereka karena mereka ingin mendapatkan beberapa keuntungan dari Neptunus dan Dewa Naga, sekarang setelah Neptunus dan Dewa Naga mati, mereka masih memilih untuk terus bekerja untuk dinasti tengah. Ini berarti bahwa Dong Qing Yuan pasti telah menjanjikan sesuatu kepada mereka. Mengapa kita tidak bertanya saja pada Dong Laifu apakah dia menjanjikan sesuatu pada mereka? Qin Fei yang tersenyum. Raja Dewa sedikit terkejut dan langsung menatap Dong Laifu. Kami memang menjanjikan mereka beberapa keuntungan. Setelah mengatakan itu, Dong Laifu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tidak, tepatnya, ini adalah kondisi yang mereka kemukakan. Kondisi apa? Kata Raja Dewa dengan suara rendah. Dong Laifu, jangan bicara omong kosong. Sang penguasa kota meraung. Dengan baik. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Raja Dewa menamparnya lagi. Penguasa kota memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya hancur dan terpelintir. Dari sini terlihat betapa kuatnya tamparan itu. Jika keberani mengatakan sepatah kata lagi, aku akan membuatmu berharap mati. Raja Dewa berkata dengan muram. Kemudian dia menatap Dong Laifu dan berkata, lanjutkan. Mereka mengajukan kondisi yang berbeda. Syarat yang diminta oleh Tuan Kota adalah untuk membantunya menduduki tahta Raja Dewa di masa depan. Ini karena dia sudah lama tidak puas dengan kekuasaanmu atas Raja Dewa. Adapun sepuluh penguasa ras Dewa Anda, syaratnya adalah memasuki dinasti tengah. Kata Dong Laifu. Apa? Dia ingin merebut posisiku sebagai Raja Ilahi. Kamu cukup ambisius. Sang Raja Dewa melotot ke arah Tuan Kota. Dia benar-benar tidak menyangka orang yang selama ini dia percaya ternyata begitu ambisius. Sang Penguasa Kota panik dan putus asa. Dan kamu. Raja Dewa kemudian menatap ke sepuluh penguasa yang bersembunyi di belakang Dong Qingyuan dan mencibir, meskipun dikatakan bahwa manusia berusaha untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi dan air mengalir ke kedalaman yang lebih rendah, pengkhianatanmu terhadap gurumu sungguh menggelikan. Kamu adalah aib bagi ras Dewa. Kesepuluh penguasa itu menundukkan kepala, gemetar ketakutan dan tidak berani berbicara. Seperti yang diharapkan, ini adalah pertunjukan yang menakjubkan. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling bertukar pandang, wajah mereka penuh dengan senyuman. Dengan cara ini, semua anggota ras Dewa akan semakin tidak puas dengan dinasti tengah. Serigala bermata putih sengaja bertanya dengan keras, Dong Laifu, syarat apa yang diajukan oleh Kepala Balai Penegakan Hukum, Penguasa Ketiga, dan Wu Tua dari Ras Naga Ilahi Emas Ungu. Jangan katakan itu. Kami mohon padamu. Ketiganya menatap Dong Laifu dengan panik dan meraung. Namun Dong Laifu mengabaikan mereka dan berkata, syarat Wu Tua adalah membantunya memperoleh tiga ribu klon. Syarat Kepala Balai Penegakan Hukum dan Penguasa Ketiga mirip dengan dua orang dari ras Dewa. Yang satu ingin memasuki dinasti tengah dan yang lainnya ingin menjadi penguasa ras manusia. Old Wu dan dua orang lainnya terjatuh ke tanah, wajah mereka pucat pasi. Jika mereka tahu tentang ini, Raja dan Penguasa Manusia tidak akan membiarkan mereka pergi. Mengapa menjadi seperti ini? Mengapa? Haha! Betapa menakjubkannya! Serigala bermata putih itu tertawa dan menatap Raja dan dua lainnya. Biar ku tanya, apakah kalian terkejut? Wajah ketiga orang itu gelap. Kinfei yang terkekeh dan menatap Dong Laifu. Jadi, kamu sudah menyetujui persyaratan mereka? Ya. Dong King Yuan setuju. Sebenarnya, di mata dinasti tengah, ras Dewa, ras manusia, dan ras Naga Ilahi Emas Ungu hanyalah Umpan Meriam. Kata Dong Laifu. Bajingan. Dan kalian masih memperlakukan kami seperti Umpan Meriam. Yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, mari kita memberontak. Penguasa macam ini, dinasti sentral macam ini, tidak ada gunanya bagi nyawa kita. Di hadapan mereka, kita bahkan tidak punya sedikitpun harga diri. Pada kata-kata ini, semua orang dari tiga ras utama yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak. Sang Raja dan dua orang lainnya terdiam. Ini memang kesempatan yang baik untuk memberontak. Sebab selama mereka menyatakan pendiriannya sekarang, orang-orang dari tiga ras utama pasti akan mengikuti mereka dan memberontak terhadap dinasti tengah. Namun, mereka belum menemukan fondasi dinasti tengah, jadi mereka tidak bisa mempertaruhkan nasib tiga ras utama. Jadi, mereka harus terus bertahan. Saya benar-benar tidak menyangka segala sesuatunya akan berkembang sampai ke titik ini. Di kejauhan, Dong Tianchen dan dua orang lainnya tampak serius. Iya, Qin Fei Yang ini benar-benar menakutkan. Situasi yang sangat berbahaya, dia tidak hanya menyelesaikannya dengan mudah, tetapi dia juga membuat makhluk-makhluk dari empat benua memusuhi dinasti tengah. Jika hal ini terus berlanjut, kerajaan ilahi kita akan hancur. Pada saat ini, mereka bertiga dipenuhi rasa takut terhadap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Di masa lalu, mereka takut dengan kekuatan Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi sekarang mereka takut dengan cara Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ini hanya sekadar memainkannya di telapak tangannya. Dan mereka tidak berdaya untuk membantah. Haha. Tiba-tiba, terdengar suara tawa yang keras. Semua orang memandang Dong Qing Yuan. Sekarang, dia masih ingin tertawa. Apakah dia bodoh? Dong Qing Yuan akhirnya membuka matanya dan mengamati kota. Akhirnya, dia menatap Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Alih-alih marah, wajah tuanya dipenuhi kekaguman. Apa yang sedang kamu lihat? Apakah kamu tiba-tiba merasa bahwa kami bertiga sangat tampan dan ingin menikahkan cucumu dengan kami? Serigala bermata putih menatapnya sambil bercanda. Haha. Dong Qing Yuan tidak dapat berhenti tertawa seolah dia sudah gila. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Dia tidak sanggup menerima pukulan ini. Apakah dia benar-benar gila? Luar biasa. Kaum muda kerajaan ilahi. Tidak, bahkan generasi tua kerajaan ilahi pun harus mengakui kekalahan di hadapanmu. Dong Qing Yuan perlahan berhenti tertawa dan menatap mereka bertiga. 4.299 Kau memuji kami. Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dan si gila dengan kaget. Apakah orang tua ini gila? Apa yang kami lakukan patut dipuji? Si gila tertawa tanpa malu. Mulut Serigala bermata putih berkedut. Bagaimana mungkin dia lebih tidak tahu malu daripada dia? Namun, Qin Fei Yang tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Dong Qing Yuan dalam diam. Dong Qing Yuan begitu tenang. Apakah dia punya sesuatu untuk diandalkan? Kalau bicara secara logika, semua rencana Dong Qing Yuan telah terbongkar oleh mereka, jadi dia pasti sudah putus asa. Terutama pengkhianatan Dong Laifu. Kalau orang lain, mustahil mereka bisa setenang itu. Kalian benar-benar hebat. Kalian tidak hanya menghancurkan rencanaku, tetapi kalian juga membuatku skagmat. Lalu kenapa? Bahkan jika monark dan yang lainnya tahu tentang ini, apakah mereka masih akan menyerangku? Dong Qing Yuan menghantam tongkat di tangannya, dan aura penguasa yang mengerikan pun keluar. Seluruh tubuhnya juga meledak dengan aura yang mengejutkan. Senjata ilahi yang berdaulat. Qin Fei Yang dan yang lainnya menyipitkan mata mereka saat mereka menatap tongkat di tangan Dong Qing Yuan. Ini seharusnya adalah senjata ilahi tertinggi yang disebutkan Dong Laifu. Sang Raja dan yang lain pun menatap tongkat itu dengan kaget. Tentu saja mereka tidak asing dengan tongkat ini. Karena Dong Qing Yuan selalu membawanya, mereka biasanya tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Mereka tidak pernah menyangka itu adalah senjata ilahi berdaulat yang begitu mengerikan. Dong Qing Yuan menatap Raja dan yang lainnya dengan tata pandingin. Ia berkata, Aku perintahkan kalian untuk segera mengepung Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sang Raja dan yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar hal ini. Sikapnya masih saja sombong. Apa? Apakah kamu benar-benar ingin memberontak? Biarkan aku katakan padamu, Kerajaan Ilahi dapat menciptakanmu, dan juga dapat menghancurkanmu. Tatapan mata Dong Qing Yuan tampak suram dan sombong. Hal ini menyebabkan Sang Raja dan dua raja lainnya merasakan gelombang kemarahan yang membuncah dalam hati mereka. Apakah dia benar-benar mengira dirinya orang penting? Melihat sikap Dong Qing Yuan yang mendominasi, para mata-mata itu pun menjadi lebih percaya diri. Sepuluh pendeta ras dewa berkata, Raja Ilahi, Raja, kami sama sekali tidak mengkhianatimu. Apa katamu? Kerajaan Ilahi menatap sepuluh penguasa dengan niat membunuh yang tak terselubung. Baik Anda maupun kami, kami semua adalah warga Kerajaan Ilahi. Kami setia kepada dinasti pusat dan penguasa tertinggi. Apa salahnya dengan itu? Kesepuluh yang mulia mendengus dingin. Itu benar. Visi Anda terlalu kecil. Apakah menurutmu kami harus setia padamu hanya karena kami berasal dari tiga ras utama? Benar-benar lelucon. Apakah engkau lebih agung dari dinasti pusat dan penguasa tertinggi? Tiga yang mulia bela diri dari ras manusia dan wutua juga berbicara. Baiklah, baiklah, baiklah. Sang Raja dan dua orang lainnya mengangguk. Mereka begitu marah hingga tertawa. Tuan Dong King Yuan adalah utusan yang dikirim oleh Kaisar. Jika Anda tidak mendengarkan perintahnya, Anda memberontak. Apakah Anda tahu konsekuensi dari pemberontakan? Karena itu, dengarkanlah aku dengan taat. Kalau tidak, ketiga suku itu akan musnah. Para mata-mata itu mencibir. Mereka tidak bisa disalahkan karena bersikap begitu sombong. Itu semua karena penampilan Dong King Yuan saat ini terlalu mendominasi. Tanpa disadari, hal itu memberi mereka banyak kepercayaan diri dan keberanian. Tanpa mereka sadari, Sang Raja dan dua orang lainnya sudah sangat marah. Sekarang, dia sengaja memprovokasi mereka. Bukankah ini sama saja dengan menantang keuntungan mereka? Ledakan. Disertai aura pembunuh yang mengerikan, Raja Dewa melangkah maju dan mendarat di depan penguasa kota Dewa. Ia menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Tidak. Sang penguasa kota dari kota suci berteriak. Sebelum dia bisa merayakannya, Dewa kematian sudah tiba. Namun, Raja Dewa tidak menunjukkan belas kasihan. Saat kekuatan hukum muncul, aura yang mengejutkan meletus. Penguasa kota Dewa menjerit saat darah berceceran di seluruh langit. Segera setelah. Raja Ilahi mencengkeram jiwa Ilahi penguasa kota. Tuhan, ku mohon jangan bunuh aku. Jiwa Ilahi penguasa kota meratap. Adegan yang tiba-tiba ini tidak diragukan lagi merupakan panggilan untuk bangunnya tiga yang mulia bela diri, sepuluh yang mulia bela diri, dan Wu Tua. Kesombongannya lenyap dalam sekejap, yang tersisa hanyalah ekspresi ngeri. Terutama kepala balai penegakan hukum, yang lumpuh di hadapan penguasa umat manusia. Dia begitu takut sampai-sampai dia, kencing. Apakah menurutmu Dong King Yuan bisa melindungimu? Jangan lupa, ini adalah empat benua besar, bukan dinasti tengah. Raja Dewa tersenyum dingin dan mengepalkan tinjunya. Jiwa Dewa penguasa kota segera menjerit sedih dan hancur. Wu Tua dan dua orang lainnya gemetar. Itu benar. Mereka sekarang berada di empat benua besar. Penguasa empat benua besar adalah Raja Ilahi, penguasa umat manusia. Di sini, mereka yang memiliki keputusan akhir. Adapun Dong King Yuan, meskipun ia memiliki senjata ilahi berdaulat tingkat puncak, para ahli dari tiga ras tidak bisa dianggap enteng. Dong King Yuan mungkin bukan lawan mereka. Lebih-lebih lagi. Bukankah ada pepatah yang berbunyi seperti ini? Seekor naga yang kuat tidak dapat menahan seekor ular di tempat tinggal lamanya. Tidak peduli seberapa tinggi status Dong King Yuan dan seberapa kuat dia, di empat benua besar, kaisar berada jauh. Apa yang bisa dia lakukan? Lebih penting lagi. Saat ini, orang-orang dari tiga ras utama membenci Dong King Yuan sampai ke akar-akarnya. Tindakan dinasti tengah telah membangkitkan kemarahan publik. Sebelumnya, banyak orang telah mengusulkan untuk melawan kekuasaan dinasti tengah. Dalam situasi seperti ini, Dong King Yuan sudah sangat baik dalam melindungi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tega melindungi mereka? Pada saat ini, yang mulia agung dari ras manusia juga menunjuk ke arah kepala balai penegakan hukum yang lumpuh dalam kehampaan. Dia memandang penguasa ras manusia dan bertanya, Penguasa, haruskah kita membunuh orang ini? Dia mengkhianati rasnya sendiri dan punya ambisi yang liar. Tentu saja, kita harus membunuhnya. Sang penguasa umat manusia berkata tanpa ragu. Nada bicaranya juga penuh dengan aura pembunuh. Mendengar hal itu, yang mulia melangkah ke depan kepala balai penegakan hukum. Yang mulia, tolong jangan bunuh saya. Aku sudah tahu kesalahanku dan aku berjanji untuk bertobat. Beri aku kesempatan. Tidak. Namun sebelum dia selesai berbicara, telapak tangan yang mulia agung jatuh, disertai dengan teriakan tak berdaya. Darah berceceran di langit, dan tubuh serta jiwa ilahinya hancur berkeping-keping. Dua penguasa telah tewas dengan tragis di tangan Raja Dewa dan yang mulia. Wutua dan dua lainnya, yang bersembunyi di belakang Dong Qingyuan, pucat dan gemetar. Raja ilahi dan penguasa umat manusia telah menggunakan tindakan praktis untuk membuktikan bahwa mata-mata itu harus dibunuh. Raja Dewa memandang Dong Qingyuan dan berkata, kami akan membunuh mata-mata dari ras kami. Kau tidak akan ikut campur, kan? Dong Qingyuan memegang tongkat jalannya, dan tatapan matanya tampak sangat suram. Ini jelas merupakan tamparan di wajahnya. Apakah dia berani ikut campur? Jika dia berani ikut campur, aku akan membunuhnya. Para setan dalam menatap Dong Qingyuan dengan niat membunuh. Berani sekali kau. Dong Qingyuan tiba-tiba menatap setan dalam. Beraninya kau bersikap sombong setelah membunuh keluarga ku. Setan dalam menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Namun senyuman ini membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Lu Jiajin melangkah maju dan mendarat di depan Dong Qingyuan. Dong Qingyuan, orang tua, sepertinya kau masih belum tahu banyak tentang kami. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami tidak akan berani menyentuhmu hanya karena kau mendapat dukungan dari Kaisar? Dong Qingyuan terkejut dan marah. Kamu. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, aura jahat yang mengerikan melonjak. Para iblis batin melangkah maju ke arah Dong Qingyuan. Hukum hidup dan mati serta misteri tertinggi dari enam hukum tertinggi muncul entah dari mana. Dia meraung, orang tua, bayar dengan nyawamu untuk keluarga ku. Ledakan. Langsung. Tujuh misteri pamungkas menyerang Dong Qingyuan. Oh tidak. Lindungi warga kota Qingtian. Tuhan pun terkejut. Jika pertempuran tingkat ini sudah dimulai, rakyat pasti akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sebelum dia selesai berbicara. Dewa dan Dewa Langit Ji mengaktifkan tiga ribu klon mereka pada saat yang sama. Kekuatan hukum Dharma muncul dan membentuk perisai raksasa di atas kota. Ledakan. Pada saat yang sama. Tongkat jalan di tangan Dong Qingyuan juga memancarkan cahaya yang menyelaukan dan kekuatan seorang penguasa muncul di segala arah. Jika kau berani bersikap lancang lagi, kau dan saudara-saudaramu tidak akan pernah kembali ke Dinasti Tengah. Saat dia berteriak, Tongkat itu menghancurkan langit dan menyerang tujuh misteri utama. Senjata ilahi penguasa tingkat puncak memang kuat. Bahkan hukum hidup dan mati serta kehendak ganda surga tidak dapat bersaing dengannya dan langsung hancur. Tidak ada gunanya kembali ke Dinasti Tengah. Lagi pula, apakah menurutmu ini merupakan kerugian bagi kami jika kau tidak mengizinkan kami kembali ke Dinasti Tengah? Tidak, itu kerugianmu. Karena kamu telah kehilangan dua orang berbakat yang tak tertandingi. Di masa depan, kamu akan memiliki dua musuh yang lebih menakutkan karena kita dapat bergabung dengan Qin Fei Yang dan menyerang Dinasti Tengah. Setan dalam mencibir. Dong Qingyuan terkejut. Jika memang begitu, Kaisar Agung mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimana perkembangannya sampai ke titik ini? Hari ini, kamu harus mati. Bahkan senjata ilahi penguasa tingkat puncak pun tidak dapat menghentikanku untuk membunuhmu. Setan hati itu tampak sangat ganas saat menyerang Dong Qingyuan selangkah demi selangkah. Rambut merahnya berkibar, dan auranya yang mengerikan melonjak. Senior Wu dan dua lainnya, yang bersembunyi di belakang Dong Qingyuan, tidak dapat menahan rasa takut. Inikah keberanian dan kekuatan Lu Yun Tian? Dia hanyalah binatang buas yang tidak bisa dijinakan. Dentang. Dong Qingyuan juga sangat gugup. Dia mengayunkan tongkatnya ke udara dan menyerang iblis dalam. Beraninya kau melakukan ini dengan senjata ilahi penguasa tingkat puncak. Berlututlah dan menyerahlah. Para setan dalam berteriak. Niat membunuh melonjak. Detik berikutnya. Wujud sejati Raja Iblis telah diaktifkan. Masing-masing Raja Iblis berukuran sebesar gunung dan niat membunuh yang mereka pancarkan bahkan lebih mengerikan daripada iblis dalam. Ledakan. Misteri tertinggi hukum kehidupan dan kematian, enam misteri tertinggi, dan dua kehendak jalan agung semuanya diaktifkan dalam sekejap. Tongkat jalan, senjata ilahi penguasa tingkat puncak, tak dapat menahan gemetar saat menghadapi barisan yang begitu mengerikan. Karena batasnya setara dengan seribu senjata ilahi penguasa tingkat rendah. Dua puluh satu ribu misteri tertinggi dan kehendak ganda dari jalan agung ini cukup untuk membunuhnya seketika. Retakan. Seperti yang diharapkan. Dalam sekejap, tongkat jalan itu patah berkeping-keping. Inilah iblis dalam yang berbelas kasih dan menyangkal bahwa senjata ilahi penguasa tingkat puncak ini telah dihancurkan. Menyerah. Para setan dalam memandang tongkat jalan itu dengan aura yang mengesankan dan meraung. Langsung. Di bawah tatapan mata Dong King Yuan yang penuh amarah, tongkat jalan yang patah itu dengan patuh tunduk kepada setan dalam. Inilah metode setan dalam. Bahkan senjata ilahi penguasa tingkat puncak harus menyerah. Belum lagi hal lainnya, aura mengerikannya saja sudah cukup untuk mengintimidasi apapun di dunia. Sesuai dengan dugaanku tentang iblis dalam milik Qin Fei Yang. Tidak buruk. Orang ini bahkan lebih mengerikan daripada Qin Fei Yang. Sang Raja menatap setan batin, matanya penuh kekaguman. Iya. Jika dia bertarung dengan kita selama ini, aku khawatir ketiga ras kita akan mengikuti jejak klan laut dan klan binatang. Raja Dewa dan Supremasi klan manusia berpikir dalam hati mereka. Meskipun metode Qin Fei Yang mengerikan, dia adalah orang yang menghargai hubungan. Saat iblis hati ini mengamuk, ia akan menjadi penguasa yang tidak akan mengenali siapapun dan akan membunuh siapa saja tanpa ampun. 4.300. Saat tongkat itu menyerah, wajah Dong Qing Yuan menjadi sangat ganas. Dia berteriak, Dong Tian Chen, Dong Xin, Dong Ping, datang dan bantu aku. Dong Tian Chen dan yang lainnya ada di sini juga. Semua orang terkejut. Metode Dong Tian Chen dan dua orang lainnya jelas bagi semua orang. Jika mereka datang untuk membantu Dong Qing Yuan, Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng mungkin tidak akan dapat mengalahkan mereka. Di kejauhan, Dong Tian Chen dan dua orang lainnya mengerutkan kening. Qin Fei Yang ada di tempat kejadian. Jika mereka menyerang sekarang, bukankah itu sama saja dengan meminta mereka untuk mencari kematian? Ayo cepat. Apakah kau akan melanggar perintahku juga? Dong Qing Yuan berbalik melihat ketiganya dan berteriak. Ketiganya mengerutkan kening dan terbang mendekat. Apakah kamu berani menyerang? Qin Fei Yang menatap mereka bertiga dan terkekeh. Pupil mata ketiganya mengecil dan langsung berhenti. Dong Tian Chen terikat oleh sumpah darah. Dong Ping dan Dong Xin juga dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa. Jika Qin Fei Yang ingin membunuh mereka, itu akan terlalu mudah. Dong Qing Yuan, kamu tidak punya tujuan. Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan mengejek. Dong Qing Yuan mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, aura yang merusak keluar dari tubuhnya. Menghancurkan diri sendiri. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia memilih menghancurkan dirinya sendiri? Bukankah Dong Laifu mengatakan bahwa dia tidak meninggalkan jiwa ilahinya di dinasti tengah? Qin Fei Yang, tunggu saja. Cepat atau lambat kau akan jatuh ke tanganku. Dong Qing Yuan menatap Qin Fei Yang dan tersenyum dingin. Pada saat berikutnya, tubuhnya meledak, dan gelombang energi penghancur menyebar ke segala arah. Pergi. Melihat situasinya tidak baik. Wu Tua, tiga supremasi ras manusia, dan sepuluh supremasi ras dewa berbalik dan berlari. Mau lari. Sang dewa tersenyum dingin. Diiringi suara berdenting keras, pedang naga ilahi muncul dan langsung menghapus gelombang penghancur diri itu. Kemudian, pedang naga ilahi menyerbu ke arah ketiganya. Tidak. Ketiganya berteriak. Mereka mengaktifkan makna mendalam mereka yang paling utama dan menyerbu ke arah pedang naga ilahi. Namun, pedang naga ilahi merupakan senjata ilahi penguasa yang bermutu tinggi. Di antara mereka bertiga, Wu Tua bahkan belum memahami kehendak Dao Surgawi. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi pedang naga ilahi? Setelah teriakan putus asa yang menyedihkan, tubuh ketiga orang itu hancur di tempat. Jiwa mereka berlari keluar dan melarikan diri dalam kepanikan. Hari ini, jika aku tidak membiarkanmu merasakan nasib yang lebih buruk dari kematian, aku akan mengecewakan ambisi liarmu. Raja ilahi melangkah maju, dan kekuatan berbagai hukum muncul, berubah menjadi badai mengerikan yang melanda jiwa ketiganya. Tidak. Saya mohon padamu. Jiwa ketiga orang itu ditelan badai. Bila-bila angin itu seperti bilah tajam, memotong jiwa mereka. Mereka terus memohon, jatuh ke jurang keputus asaan. Melihat kejadian ini, bukan saja tak seorang pun memohon untuk mereka, hati mereka pun dipenuhi sukacita. Inilah yang pantas diterima seorang pengkhianat. Beberapa ratus napas berlalu. Di bawah rasa sakit yang tak berujung, jiwa mereka akhirnya terkikis sedikit demi sedikit. Bahkan sehelai rambut pun tidak tersisa. Raja Dewa akhirnya melampiaskan amarahnya. Dengan lambayan tangannya, badai pun menghilang. Kedamaian berangsur-angsur kembali ke dunia. Dong Laifu, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa Dong King Yuan tidak meninggalkan jiwa ilahinya di dinasti tengah? Qin Fei Yang menoleh ke arah Dong Laifu dan mengerutkan kening. Sejauh yang saya ketahui, dia tidak melakukan itu. Dong Laifu juga tampak mencurigakan. Sigila melirik Dong Laifu, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, dia dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa, jadi dia pasti tidak akan berbohong kepada kita. Hanya bisa dikatakan bahwa Dong King Yuan terlalu licik. Dia bahkan menyembunyikannya dari Dong Laifu. Kali ini aku ingin menyingkirkannya, tetapi aku tidak menyangka dia punya rencana licik. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itu sedikit disesalkan. Dong King Yuan bukan hanya orang kepercayaan kaisar, tetapi juga manajer pasukan Dewa Kematian. Jika dia bisa terbunuh, itu akan menjadi kerugian besar bagi kaisar dinasti tengah. Tidak masalah. Jika kita bisa memaksanya menghancurkan dirinya sendiri kali ini, kita masih bisa membunuhnya lain kali. Si gila melambaikan tangannya, tidak menganggapnya serius sama sekali. Sejujurnya, selama pasukan utama dinasti tengah tidak tiba, dia tidak takut. Tuan Surgawiji, bagaimana Anda ingin mati? Tiba-tiba, terdengar suara dingin yang menusuk tulang. Semua orang tercengang dan buru-buru melihat ke arah setan dalam dan Lu Ji Ajin, hanya untuk melihat mereka berdua menatap Dewa Langit Ji dengan niat membunuh di mata mereka. Dewa Langit Ji juga terkejut dan menatap mereka berdua. Meskipun Dong King Yuan dan yang lainnya yang memulai ini, anggota keluarga kami memang dibunuh olehmu. Jadi, Anda harus membayar harganya. Kata setan dalam. Anda. Sang Raja melotot ke arah mereka berdua. Ayah. Dewa Langit Ji menghentikan Raja dan mendesah. Aku benar-benar harus memberi mereka penjelasan tentang masalah ini. Tapi itu bukan salahmu. Dong King Yuan dan yang lainnya memaksaku melakukan ini. Kata Sang Raja buru-buru. Para Supremasi juga melotot ke arah Iblis Batin dan meraung, setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya dan setiap hutang pasti ada debiturnya. Jika kalian ingin membunuh, pergilah dan bunuh Dong King Yuan dan Dong Laifu. Apakah kamu ingin mati juga? Para setan dalam menatap kelompok Supremasi dengan cahaya yang menyala-nyala di matanya. Apakah kau pikir kami takut padamu? Klan Naga Ilahi Emas Ungu bukanlah kelompok yang bisa dianggap remeh. Para Supremasi mengambil keputusan dan mengaktifkan niat tertinggi mereka. Kehendak surga meletus dan kekuatan surgawi mengguncang lingkungan sekitar. Tidak. Dewa Langit Ji buru-buru menghentikan Sepuluh Supremasi dan berkata dengan suara yang dalam, mereka tidak menakutkan, tetapi Dinasti Tengah di belakang mereka menakutkan. Jangan lupa bahwa mereka sekarang berasal dari Dinasti Tengah dan mendapat dukungan dari Kaisar. Tetapi, Sepuluh Supremasi mengerutkan kening. Kau tidak perlu mengatakan apapun. Aku akan mengurusnya. Dewa Langit Ji melambaikan tangannya dan menatap para Iblis Batin dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan bertanggung jawab atas apa yang telah kulakukan. Kalian boleh mengambil nyawaku jika kalian mau, tetapi tolong jangan membalas dendam pada klan Naga Ilahi Emas Ungu. Kamu cukup baik hati. Oke. Kalau begitu, bunuh saja dirimu. Setan dalam mencibir. Pemimpin klan? Tidak. Kalian adalah tulang punggung kami. Lagipula, kami tidak takut pada Dinasti Tengah. Kami akan melawan mereka sampai mati. Sepuluh Supremasi merasa sangat cemas. Aku tahu kau tidak takut, tetapi kita tidak bisa berselisih dengan Dinasti Tengah Sekarang. Semua orang harus bertahan dan menunggu waktu yang tepat. Kata Dewa Langit Ji melalui telepati. Kalimat ini jelas memiliki makna tersembunyi, tetapi dia tidak tahu apakah sepuluh Supremasi dapat memahaminya. Menderita. Menunggu waktu yang tepat. Sepuluh Supremasi merenungkan kalimat ini. Pada saat yang sama, Dewa Langit Ji menatap ke arah setan batin dan berkata, silakan lakukan apa yang kau katakan. Saat suaranya meredah, aura penghancur keluar dari tubuhnya. Tuan Surgawi. Pemimpin klan. Sang Raja dan sepuluh Supremasi meraung. Ledakan. Momen berikutnya. Tubuh Dewa Surgawi Ji meledak. Sang Raja Ilahi mendesah dalam-dalam dan mengeluarkan senjata berdaulatnya yang bermutu tinggi untuk segera menghapus ledakan itu. Lu Yun Tian, Lu Yun Feng, aku belum selesai denganmu. Sepuluh Supremasi meraung dan menyerbu ke arah setan dalam dengan niat membunuh. Berhenti di situ. Sang Raja berteriak. Raja. Kesepuluh orang itu berhenti dan berbalik memandang Sang Raja. Raja berteriak. Raja Surgawi menggunakan kematiannya sebagai ganti kedamaian ras naga ilahi emas umu kita. Apakah kau ingin mengecewakan usahanya? Tetapi. Kesepuluh yang mulia menundukkan kepala dan mengepalkan tangan mereka erat-erat. Tidak ada tapi. Masalah ini berakhir di sini. Sang Raja mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah duo iblis batin dengan ekspresi serius. Apakah kalian sudah puas sekarang? Puas, 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 puas. Tolong jangan ganggu klan naga ilahi emas umuku lagi. Ayo pergi. Dengan itu, dia membuka terowongan ruang waktu dan membawa sepuluh yang mulia pergi tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang, si Gilam Mo, Raja Serigala bersayap emas. Karena kalian telah membantu kami menemukan mata-mata itu, kami tidak akan memburu kalian kali ini. Namun, jangan salahkan kami karena bersikap kejam saat kami bertemu lagi nanti. Raja Dewa menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan dingin. Kemudian, dia membuka terowongan ruang waktu dan pergi bersama sembilan yang mulia. Dewa tertinggi klan manusia melirik Qin Fei Yang dan dua lainnya dalam diam. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama sembilan Dewa tertinggi. Segera. Yang tersisa hanyalah Qin Fei Yang, Ilmuwan Gila, Serigala Bermata Putih, Dong Laifu, Setan Dalam dan Lu Ji Ajin. Orang-orang di kota memandang Raja dan yang lainnya pergi, lalu memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya di langit dan dipenuhi dengan emosi. Mereka seharusnya mengejar Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Tapi pada akhirnya, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tidak terluka sama sekali. Mereka bahkan tidak menyerang dari awal sampai akhir. Sebaliknya, Raja Surga Wiji, Dong Qing Yuan dan Tuan Tuawu meninggal satu demi satu. Meskipun Tuan Tuawu dan mata-mata lainnya pantas mati, tidak dapat disangkal bahwa itu adalah kerugian bagi ketiga ras. Sungguh malang bagi Raja Surga Wiji. Meskipun dia adalah pemimpin Naga Emas Ungu, dia sebenarnya baik. Ini semua salah Dong Qing Yuan. Tidak. Dinasti tengah pantas mati. Mereka menggunakan segala macam cara tercelah untuk menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi pada akhirnya, ketiga ras itu terlibat. Apa yang dipikirkan Raja, Raja Dewa, dan penguasa umat manusia? Dinasti pusat telah memperlakukan kita seperti ini. Mengapa kita tidak melawan? Apakah kita akan menunggu kematian? Orang-orang dipenuhi dengan kemarahan. Kebencian mereka terhadap dinasti tengah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat semua ini, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya menunjukkan sedikit senyum di mata mereka. Hasil ini bahkan lebih sempurna dari yang mereka duga. Mereka memiliki waktu dan tempat yang tepat. Sekarang, mereka hanya perlu mengetahui kekuatan dinasti tengah dan kemudian mereka dapat langsung menyatakan perang. Sepupu, kita ketemuan di Gunung Seribu Phoenix nanti saja. Aku juga sudah membuat janji dengan Raja dan yang lainnya. Mereka semua akan datang nanti. Kata Qin Fei Yang. Oke. Lu Jiajin menjawab. Bahkan dia tidak bisa tidak memuji rencana Qin Fei Yang kali ini. Beberapa mata-mata hanyalah masalah kecil. Memprovokasi kemarahan dan kebencian ketiga ras terhadap dinasti tengah adalah hadiah terbesar. Qin Fei Yang terbatuk dan menatap iblis dalam dan Lu Jiajin. Dia tersenyum dan berkata, Bagaimana kalau kita lanjutkan? Mendengar hal itu, orang-orang di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang mereka. Kekuatan Qin Fei Yang dan yang lainnya terlihat jelas. Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng juga bukan orang sederhana. Jika orang-orang ini bertarung, itu pasti akan menjadi pertempuran yang seru. Aku sedang tidak mood hari ini. Tetapi cepat atau lambat akan ada pertempuran di antara kita. Setan hati mendengus dingin. Dia mengambil senjata ilahi penguasa tingkat puncak yang rusak, membuka terowongan ruang waktu, dan pergi. Lu Jiajin menatap ketiga orang itu dan berkata, Saya minta maaf atas apa yang terjadi hari ini dan juga terima kasih. Kalau tidak, kami pasti sudah dimanfaatkan oleh Dong Qing Yuan. Tidak perlu. Kami melakukannya demi diri kami sendiri. Kalau tidak, dunia akan mengira bahwa kami yang membunuh keluargamu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Tentu saja dia sengaja mengatakan ini agar didengar oleh orang di bawah. Kita akan bertemu lagi. Lu Jiajin menangkupkan kedua tangannya dan memasuki terowongan ruang waktu. Tak lama kemudian, dia menghilang tanpa jejak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.